Zuowen tidak melambat setelah mengalahkan naga banjir hitam. Dia bergegas menuju naga banjir hitam di dinding samping seperti anak panah. Dia menepuk tas kiankunnya dengan tangan kanannya dan tombak berwarna merah darah muncul di telapak tangannya. Kodeks rahasia setan bulan, gaya pecah darah. Otot-otot di tangan kanan Zuowen membengkak saat dia mengayunkan tombak besar itu dengan keras. Yuan powernya yang kuat dikombinasikan dengan kekuatan fisiknya hampir mengoyak ruang di sekitarnya. Segera setelah itu, tombak besar berwarna darah turun dari langit seperti gunung, menghantam tubuh naga banjir hitam di dinding samping. Engah. Di bawah serangan tombak berwarna merah darah, naga banjir hitam diledakkan menjadi kekacauan berdarah. Tidak mungkin ada yang lebih mati lagi. Mendesis. Prestasi luar biasa Zuowen dalam membunuh dua naga jiao hitam gelap berturut-turut segera membuat yang lain terkesiap. Feng Long, yang masih dalam masa penyembuhan, jelas mendengar desahan di sekelilingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya, dan segera melihat aula kosong. Feng Long melihat sekeliling dan melihat dua naga banjir hitam lainnya yang mati dengan cara yang kejam. Pupil matanya mengecil. Dia belum lama sembuh dan dua naga banjir hitam lainnya sudah terbunuh. Zuowen, orang ini, dia benar-benar membunuh dua naga banjir hitam lainnya begitu cepat. Dan dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Feng Long segera menatap Zuowen. Dan, ketika dia melihat Zuowen sama sekali tidak terluka, keterkejutan di hatinya menjadi semakin hebat. Lagi pula, dia baru saja berhasil membunuh dua ular hitam setelah menggunakan skill armor kaisar tingkatnya. Namun, Zuowen dengan mudah membunuh ular hitam dalam jumlah yang sama. Mengambil napas dalam-dalam, tatapan Feng Long tiba-tiba menjadi sangat rumit. Dia adalah orang jenius nomor satu di kota Sembilan Naga dan sangat dihormati oleh para petinggi kota. Generasi muda lainnya harus memandangnya dan melihat ke belakang. Oleh karena itu, dia selalu menyendiri dan berpikir bahwa kecuali para jenius terbaik di kota super, para jenius di kota lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia bahkan tidak mengambil hati Pang Tong, kapten tim Thunder University, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari tim kota Sembilan Naga. Meskipun kekuatan Pang Tong tidak buruk, wilayah kekuasaannya jauh lebih rendah daripada miliknya, jadi dia tidak pernah memperlakukannya sebagai lawan. Tapi Zua Wen, seorang anak laki-laki dari kota tingkat rendah, muncul entah dari mana dan mengejutkannya berkali-kali. Dia tidak hanya berhasil menembus kolam lava sarang induknya sendirian, tapi dia juga menunjukkan kekuatan yang setara dengan miliknya. Sekarang, dia dengan mudah mengurus dua naga banjir hitam. Jelas sekali bahwa anak laki-laki tak dikenal di depannya ini jauh lebih kuat darinya. Untuk pertama kalinya, Feng Long merasakan kekalahan di hatinya. Perasaan depresi ini membuat Feng Long merasa hatinya seperti terkoyak. Namun, dia dengan paksa menekan dorongan ini di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia melirik punggung Zua Wen saat jejak tekat muncul di matanya. Aku jenius nomor satu di kota Sembilan Naga. Aku yang terkuat di tim ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun melampauiku. Saat dia berpikir sendiri, Feng Long menutup matanya sekali lagi. Gelombang aura samar-samar terlihat keluar dari tubuhnya dan benar-benar membentuk angin puyuh kecil di sekelilingnya. Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menyatu ke dalam tubuh Feng Long seperti air pasang. Setelah mengurus Naga Banjir Hitam, Zua Wen tidak memperhatikan Pang Long dan yang lainnya yang sedikit lesu. Sebaliknya, dia dengan cepat menggali Nei dan Naga Banjir Hitam. Pada saat yang sama, dia tanpa basa-basi memasukkan tombak tulang belakang Naga Iblis Bulan ke dalam tubuh Naga Banjir untuk menyerap kekuatan garis keturunan Naga Banjir. Naga Banjir Hitam juga memiliki garis keturunan Naga Sejati. Namun, itu jauh lebih tipis daripada makhluk jahat yang disegel di suku Kingsui. Meski sangat tipis, Zua Wen secara alami tidak akan melepaskan garis keturunan Naga Asli di Naga Banjir Hitam. Setelah menyerap kekuatan garis keturunan 4 Naga Banjir Hitam, tombak tulang belakang Naga Iblis Bulan masih merupakan harta karun jiwa tingkat menengah tinggi. Namun, hal itu sudah berada di ambang terobosan. Mungkin hanya diperlukan untuk menyerap jejak garis keturunan Naga yang sebenarnya agar tombak tulang belakang Naga Iblis Bulan bisa berubah menjadi harta karun jiwa tingkat tinggi. Pada saat itu, kekuatan gerakan manual rahasia setan bulan akan meningkat satu tingkat lagi. Setelah berhadapan dengan Naga Banjir Hitam, Zua Wen menganggu puas. Namun, dia segera sedikit mengernyit. Eh, sungguh fluktuasi yang kuat dari Yuan Li. Fluktuasi ini. Ledakan. Dalam sekejap mata, Yuan Li di seluruh aula tiba-tiba menjadi gelisah. Seolah-olah itu adalah air mendidih. Pada saat yang sama, sejumlah besar Yuan Li berkumpul di sudut aula seperti sungai yang mengalir ke laut. Itu Fenglong. Apakah dia berencana menerobos ke alam kaisar tertinggi di sini? Pang Tong segera memperhatikan Fenglong di sudut terpencil, karena pada saat ini, Yuan Qi yang tak terhitung jumlahnya membentuk badai emas di sekitar Fenglong, tanpa henti mengalir ke dalam tubuh Fenglong, dan aura Fenglong juga meningkat dengan cepat pada saat ini. Pada saat ini, pandangan semua orang terfokus pada Fenglong di sudut. Khususnya, para penggarap kota Sembilan Naga yang tersisa memiliki sedikit kekhawatiran di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa budidaya Fenglong sangat tinggi. Dia bisa menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja, tetapi dia tidak melakukannya karena kesengsaraan langit dan bumi. Setelah seorang kultifator berkultifasi ke alam kaisar tertinggi, umur mereka akan meningkat pesat. Jika tidak ada kecelakaan, mereka bisa hidup lebih dari seribu tahun. Namun, menambah umur seseorang adalah sesuatu yang menantang surga. Oleh karena itu, ketika seorang kultifator mencoba menerobos ke alam kaisar tertinggi, hukum langit dan bumi akan menghalangi mereka. Hambatan ini adalah kesengsaraan langit dan bumi. Kesengsaraan langit dan bumi sangatlah mengerikan. Dan dikatakan bahwa petir yang menakutkan dan energi aneh lainnya akan turun. Hanya seuntai energi ini yang cukup untuk menghancurkan seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Terlebih lagi, semakin besar bakat seorang kultifator, semakin besar pula kesengsaraan langit dan bumi yang akan terjadi. Di sisi lain, kesengsaraan langit dan bumi yang menimpa para kultifator dengan bakat biasa jauh lebih lemah ketika mereka mencoba menerobos ke alam kaisar tertinggi. Bahkan mungkin tidak ada kesengsaraan di langit dan bumi sama sekali. Oleh karena itu, kesengsaraan langit dan bumi sebenarnya adalah ujian bagi para jenius yang mengerikan. Semakin tinggi bakat seseorang, ujiannya akan semakin mengerikan, dan umurnya akan semakin panjang. Justru karena kesengsaraan langit dan bumi begitu mengerikan sehingga banyak orang jenius yang mengerikan tidak akan terburu-buru untuk menerobos ke alam kaisar tertinggi. Sebaliknya, mereka perlahan-lahan akan membangun fondasinya. Namun, begitu fondasi mereka mencapai tingkat tertentu, peluang mereka untuk selamat dari kesengsaraan langit dan bumi akan meningkat. Kekuatan mereka juga akan jauh melampaui para penggarap rilem kaisar tertinggi biasa. Dia sebenarnya sedang menjalani kesengsaraan langit dan bumi di Kastil Neter. Fenglong ini cukup berani. Zhuawan menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat Fenglong menerobos dari sudut. Pada saat yang sama, mata Zhuawan bersinar dengan sedikit antisipasi. Dia juga telah mencapai tingkat di mana dia bisa menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Jika dia mau, dia bisa menerobos sekarang dan memulai kesengsaraan langit dan bumi. Namun, Zhuawan samar-samar bisa merasakan bahwa kesengsaraan langit dan bumi yang dialami Fenglong akan jauh lebih mengerikan daripada yang dialami para jenius biasa. Ini karena kekuatan Fenglong saat ini terlalu mengejutkan. Dia jelas hanya seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, tetapi dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi. Kekuatannya jauh lebih besar daripada Fenglong, jadi kesengsaraan langit dan bumi miliknya pasti akan jauh lebih mengerikan daripada Fenglong. Bahkan Zhuawan saat ini tidak terlalu percaya pada kesengsaraan langit dan bumi yang akan datang. Saya bisa menggunakan kesengsaraan langit dan bumi Fenglong sebagai referensi dan melihat seperti apa rasanya. Mungkin akan berguna bagi saya ketika saya menjalani kesengsaraan langit dan bumi di masa depan. Zhuawan menatap tanpa bergedip pada sosok Fenglong di sudut. Dia benar-benar ingin melihat ujian seperti apa yang akan diberikan kesengsaraan langit dan bumi kepada seorang kultifator. Di aula, selain Zhuawan, Pangtong dan yang lainnya juga menatap Fenglong dengan penuh perhatian. Banyak dari mereka adalah kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, sehingga mereka secara alami akan mengalami kesengsaraan langit dan bumi di masa depan. Mampu menyaksikan sendiri proses kesengsaraan langit dan bumi akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi terobosan mereka di masa depan. Zhuoli yang awalnya tidak sadarkan diri telah dibangunkan oleh anggota kota Sembilan Naga. Dia berdiri di samping mereka dan menatap Fenglong dengan cemas. Kesengsaraan langit dan bumi Fenglong akan segera dimulai. Tidak jelas siapa yang mengatakan ini, tapi semua orang langsung menatap Fenglong dengan penuh perhatian. Untaian Yuan Ki emas tebal yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilingi seluruh tubuh Fenglong. Sebuah penghalang transparan tampaknya muncul dengan Fenglong di tengahnya, mencegah siapapun masuk. Gemuruh. Sambaran petir yang sangat besar seukuran ember turun dari langit, langsung menyambar kepala Fenglong. Fenglong, yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan sebuah tombak. Dengan sapuan tangan kanannya, kekuatan dahsyat langsung menghancurkan sambaran petir tersebut. Gemuruh. Sambaran petir sebesar ember terus menerus turun dari area di mana Fenglong berada, namun semuanya dihadang dan dimusnahkan oleh Fenglong. Dalam sekejap, aura Fenglong naik ke puncaknya, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Fenglong menderita luka para selama pertempuran dengan naga banjir hitam, kesengsaraan langit dan bumi memiliki karakteristik khusus. Tidak peduli seberapa serius cedera yang dialami seorang kultifator, begitu mereka mulai menjalani kesengsaraan langit dan bumi, mereka akan dilindungi oleh hukum langit dan bumi. Cedera internal mereka akan disembuhkan sepenuhnya oleh kekuatan langit dan bumi, memungkinkan mereka untuk melawan kesengsaraan langit dan bumi dalam kondisi puncaknya. Pada saat ini, aura Fenglong menjadi lebih tajam. Dia mengacungkan tombaknya di setiap gerakan, sepenuhnya menghalangi serangan petir. Terlebih lagi, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Gemuruh. Ketika aura Fenglong naik ke puncaknya, segudang sambaran petir segera turun dari tempat dia berdiri. Mereka seperti ular piton biru tua yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menyerang Fenglong di tengah area. Tombak gelombang badai, blokir semuanya. Fenglong tetap sangat tenang menghadapi segudang sambaran petir yang turun dari langit. Dia berdiri tegak dengan tombak di tangan kanannya. Seketika, gelombang-begelombang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya, membentuk dinding air di sekelilingnya. Dinding air ini tidak statis, namun terus mengalir. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dinding air. Meski banyak dinding air yang hancur, gelombang tak berujung di sekitarnya terus membentuk lebih banyak dinding air. Mereka benar-benar berhasil memblokir segudang sambaran petir di area tersebut untuk sesaat. Ketika sambaran petir berangsur-angsurut, sesosok tubuh yang memegang tombak berdiri diam di sana. Aura yang menindas muncul dari sosok itu. Aura ini telah melampaui level kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. 402. Kesengsaraan surgawi Fenglong tidaklah sesulit itu. Sambaran petir berjatuhan satu demi satu, masing-masing lebih padat dari yang sebelumnya. Dari satu baut hingga puluhan ribu baut. Kesengsaraan surgawi semacam ini mungkin sama sulitnya dengan naik ke surga bagi seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah, tetapi itu bukanlah tantangan yang besar bagi Zhuawan. Wajah Fenglong dipenuhi dengan senyuman gembira. Jelas sekali, dia tidak mengira kesengsaraan surgawi tidak akan seseram rumor yang beredar. Karena fondasinya yang kokoh, Fenglong telah langsung melewati tahap awal alam kaisar tertinggi dan mencapai tahap pertengahan alam kaisar tertinggi. Kekuatannya telah berlipat ganda beberapa kali lipat. Keempat anggota kota Sembilan Naga, dipimpin oleh Zhou Li, semuanya sangat gembira. Bahkan mereka tidak menyangka Fenglong mampu mengatasi kesengsaraan surgawi dengan begitu mudah dan lancar naik ke alam kaisar tertinggi. Beberapa senang sementara yang lain khawatir. Pang Tong dan dua orang lainnya dari Thunder University semuanya memasang ekspresi muram. Mereka tahu bahwa Fenglong telah naik ke alam kaisar tertinggi. Peluang mereka untuk mendapatkan kekuatan kota suci menjadi sangat kecil. Kakak Feng, selamat atas keberhasilan menerobos ke alam kaisar tertinggi. Zou Li memimpin keempat anggota timnya ke arah Fenglong dan tersenyum padanya dengan senyum cerah. Haha, saya hanya beruntung. Mungkin karena kita berada di kastil Kunoneter, namun kesengsaraan surgawi kali ini tidak terlalu sulit. Itu sebabnya saya cukup beruntung bisa menerobos ke alam kaisar tertinggi. Fenglong menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak rendah hati. Namun, ekspresi wajahnya benar-benar mengkhianati suasana hatinya saat ini. Setelah dia selesai berbicara, pandangan Fenglong menyapu Zou Wan, Pang Tong, dan dua orang lainnya di aula. Ada sedikit ketidakpedulian di matanya. Setelah naik ke alam kaisar tertinggi, Fenglong tidak diragukan lagi adalah orang terkuat di aula. Bahkan Zou Wan harus mengakui bahwa Fenglong memang sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan api darah, mungkin akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Fenglong. Saudara Pang, Saudara Zou, jika kamu ingin mendapatkan kekuatan kota suci, kamu harus mengalahkan Neter King terlebih dahulu. Namun, Neter King berada di lantai 3 kastil Neter. Meskipun kalian berdua cukup terampil, aku khawatir itu tidak cukup untuk menghadapi Neter King. Oleh karena itu, demi Anda, saya harap Anda tidak perlu memasuki kastil Neter. Kota Sembilan Naga sudah cukup. Wajah Fenglong dipenuhi senyuman tenang. Nadanya sopan namun mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Feng, bagaimana apanya? Jangan bilang kalau kamu berniat mengusir kami dan menghadapi Neter King sendirian untuk merebut kekuatan kota suci. Ekspresi Pang Tong sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berbicara dengan nada tidak ramah. Karena dia tidak kuat, pada awalnya, dia karena dia tidak kuat. Sekarang kekuatannya telah meroket hingga pertengahan Kaisar. Jangan bilang padaku bahwa aku harus memberimu beban untuk menghadapi Raja Neterward. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Sudut mulut Fenglong pecah saat dia menatap Pang Tong dan yang lainnya dengan dingin. Ekspresi Pang Tong menjadi sangat jelek. Namun, dia tahu bahwa dia lebih lemah dari Fenglong sejak awal. Kini setelah Fenglong menerobos ke alam Kaisar pertengahan, kekuatannya telah berlipat ganda beberapa kali lipat. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditangani Pang Tong saat ini. Kapten, ayo pergi. Fenglong telah menerobos ke alam Kaisar. Bahkan jika kami bertiga bekerja sama, kami tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Kemungkinan besar kami akan terbunuh, salah satu anggota tim di samping Pang Tong menasihati dengan suara pelan. Mata Pang Tong berkedip. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Zhuawan dan berkata, Zhuawan, apakah kamu benar-benar akan menyerah pada kekuatan kota suci? Apakah aku bilang aku akan menyerah pada kekuatan kota suci? Zhuawan tampak sangat tenang saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Tatapan Fenglong tertuju pada Zhuawan ketika dia mendengar itu. Dia tidak peduli dengan orang lain di aula, tapi dia tidak bisa tidak peduli dengan pemuda yang bahkan lebih muda darinya. Meskipun dia telah menerobos ke alam Kaisar, dia masih tidak bisa melihat melalui Zhuawan. Hal ini membuat Fenglong merasakan sedikit ketakutan terhadap Zhuawan. Namun, itu hanyalah ketakutan. Meskipun Fenglong baru berada di tahap pertengahan alam Kaisar tertinggi, dia mampu menampilkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari seorang penggarap alam Kaisar tertinggi. Tidak peduli betapa hebatnya bakat Zhuawan, mustahil baginya untuk menandingi kultifator rilem Kaisar tertinggi ketika dia baru berada di alam Kaisar tertinggi setengah langkah. Oleh karena itu, Fenglong sangat yakin bahwa Zhuawan bukan tandingannya sekarang setelah dia berhasil menerobos. Apakah tidak ada di antara kalian yang mau menyerah? Jika itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Mata Fenglong menjadi sangat dingin. Dia turun dari udara dan langsung tiba di atas pangtong. Jari-jari tangan kanannya mengepal saat dia melancarkan pukulan. Kekuatan dunia yang melonjak menggerakkan Yuan Power di sekitarnya, membentuk kepalan tangan seukuran bukit kecil. Itu menyelimuti pangtong dan dua lainnya tanpa peringatan apapun. Gemuruh. Tanah tempat pangtong dan dua orang lainnya berdiri seketika membentuk kawas selebar beberapa puluh meter. Retakan menyebar ke seluruh tanah seperti sarang laba-laba. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan untuk disaksikan. Dua anggota lemah dari pihak pangtong langsung hancur berkeping-keping karena kekuatan serangan tersebut. Mereka lebih mati daripada mati. Pangtong dengan tegas telah mengeluarkan harta jiwa pertahanan dari kantong kosmosnya, nyaris tidak berhasil memblokir serangan Fenglong. Namun, dia mengeluarkan setegup darah dan wajahnya sepucat salju. Feng panjang. Aku, pangtong, akan berselisih dengan kota sembilan nagamu mulai sekarang. Tunggu saja. Pangtong meraung ke langit, suaranya dipenuhi kebencian. Dia kemudian dengan tegas menghapus kata-kata di medali identitasnya dan langsung dikirim keluar dari menara asal dengan pilar cahaya. Aku sudah bilang padamu untuk pergi sejak lama, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang kamu hanya mau pergi setelah aku membunuh dua anggotamu. Sungguh tercelah. Fenglong menggelengkan kepalanya dan menoleh ke arah Zhuawan, Saudara Zhuo, aku tahu kamu cukup kuat. Kamu bahkan lebih kuat daripada aku sebelum aku menerobos. Namun, aku sudah menerobos. Kamu belum mengalaminya. Energi dunia, jadi anda tidak tahu perbedaan besar antara kaisar terhebat dan kaisar terhebat setengah langkah. Bahkan jika tubuh fisik anda cukup bagus, menurut pendapat saya, itu bahkan tidak layak disebutkan. Saudara Zhuo, kamu orang yang cerdas. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Fenglong menatap Zhuawan, dengan sabar menunggu jawaban Zhuawan. Menurutnya, Zhuawan akan dengan bijak memilih pergi setelah melihat bagaimana dia mengalahkan Pang Tong dan dua lainnya. Zhuawan, bukannya anda tidak mengetahui perbedaan antara kaisar terhebat setengah langkah dan kaisar terhebat. Saya pikir anda sebaiknya meninggalkan menara asal. Kalau tidak, kakak Feng tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Gadis berpakaian merah, Zhuoli, menasihati. Zhuoli sebenarnya mengagumi Zhuawan. Bagaimanapun, pada dasarnya tidak ada kultifator lain dari kota tingkat rendah yang dapat berkultifasi hingga tingkat abnormal seperti Zhuawan. Oleh karena itu, dia tidak ingin seorang jenius seperti Zhuawan jatuh ke tangan Fenglong. Ekspresi Zhuawan sangat tenang. Dia melirik Fenglong dan berkata, Saudara Feng, aku khawatir kamu tidak berhak memaksaku, Zhuawan, meninggalkan menara asal begitu saja. Zhuoli menggelengkan kepalanya berulang kali saat mendengar kata-kata Zhuawan. Dia memandang Zhuawan dengan sangat kecewa. Dia telah dengan jelas menjelaskan kesenjangan besar antara kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah dan kultifator rilem kaisar tertinggi, tetapi Zhuawan tidak mendengarkan sama sekali. Sepertinya dia tidak bisa lepas dari nasib dibunuh oleh Fenglong. Oh, sepertinya kamu masih ingin tinggal. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku. Saat dia berbicara, Fenglong menarik tombaknya dan menghentakkan kakinya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia melambaikan tombak di tangan kanannya berulang kali. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya dan menyelimuti Zhuawan. Zhuawan tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tombaknya yang berwarna merah darah dan mengayunkannya ke udara. Sebuah kekuatan yang sangat besar secara langsung memusnahkan bayangan tombak yang memenuhi langit. Tak lama kemudian, sayap ular petir dan sayap naga banjir petir tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi serangkaian bayangan petir di udara. Dia tiba di belakang Fenglong dalam sekejap mata. Dengan jentikan jarinya, tombak berwarna merah darah itu berputar dengan keras dan menyapu bagian belakang kepala Fenglong. Fenglong sudah menduga kekuatan Zhuawan, jadi dia sangat waspada. Dia tiba-tiba mengedarkan energi langit dan bumi di tubuhnya dan origen Qi yang padat di sekitarnya berubah menjadi perisai emas setebal beberapa meter di belakangnya. Itu langsung memblokir serangan tombak berwarna merah darah itu. Dentang. Suara benturan logam bergema dan percikan api yang menyilaukan beterbangan. Tombak berwarna merah darah tidak mampu bergerak satu inci pun melawan perisai emas. Zhuawan, kekuatan seorang kultifator kaisar rilem terhebat berada di luar imajinasi Anda. Saat ini, saya dapat menggunakan energi langit dan bumi di tubuh saya untuk mengedarkan origen Qi di sekitarnya kapan saja. Selama aku mau, tombak merah darahmu tidak akan mampu menembus pertahananku dan melukaiku sedikitpun. Fenglong terkeke sambil melirik ke arah Zhuawan dan berbicara sinis. Namun, Zhuawan sama sekali tidak merasa kesal. Sebaliknya, senyuman mengejek muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, kamu bukan satu-satunya yang memiliki energi langit dan bumi. Aku juga memilikinya. Saat dia berbicara, kesadaran Zhuawan tenggelam ke dalam dantiannya dan mengedarkan energi abu-abu yang terus-menerus dipelihara di dalamnya. Pada saat ini, 70 persen dantiannya dipenuhi energi abu-abu ini. Energi abu-abu ini telah dipelihara oleh energi langit dan bumi yang disuntikkan Elefe Yongsheng ke dalam tubuhnya. Begitu energi abu-abu dirangsang, ia langsung menjadi gelisah. Itu sebenarnya mengalir langsung melalui meridian Zhuawan dari dantiannya dan melonjak ke tangan kanan Zhuawan. Segera setelah itu, ia berkumpul di ujung tombak berwarna merah darah. Dalam sekejap, ujung tombaknya berubah warna abu-abu yang aneh. Retakan. Setelah diperkuat oleh energi langit dan bumi, ketajaman tombak berwarna merah darah itu praktis mencapai kondisi yang menakutkan. Tangan kanan Zhuawan tiba-tiba menamparkan ujung tombaknya, menyebabkannya langsung berputar dengan cepat. Setelah itu, perisai emas yang sangat tebal di belakang Fenglong benar-benar hancur berkeping-keping. Energi langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Anda jelas hanya seorang kultifator Kaisar Rilem setengah langkah. Bagaimana Anda bisa memiliki energi langit dan bumi yang hanya dimiliki oleh para penggarap Kaisar Rilem? 403. Suara mendesing. Tombak merah darah itu menghancurkan perisai emasnya dan menyapu bagian belakang kepala Fenglong seperti pisau panas menembus mentega. Bahkan jika Fenglong adalah seorang kultifator Kaisar Rilem terhebat, dia masih akan kehilangan nyawanya jika dia terkena tombak ini. Hah. Fenglong mendengus dingin. Dia memutar pinggangnya dengan cara yang aneh dan mengubah arah di udara, menghindari tombak berwarna merah darah. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah di udara dan mundur lebih dari 10 meter. Dia menatap Zhuawan dengan ketakutan di matanya. Kamu juga telah menerobos ke alam Kaisar terhebat. Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda selama ini. Tatapan Fenglong sangat serius. Dia benar-benar terkejut saat Zhuawan menggunakan kekuatan langit dan bumi. Hanya para penggarap di alam Kaisar tertinggi ke atas yang dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi. Dengan kata lain, kemungkinan besar Zhuawan adalah seorang kultifator Kaisar Rilem sejati seperti dia. Zhou Li dan yang lainnya membuka mata ketika mendengar kata-kata Fenglong. Mereka menatap Zhuawan dengan tidak percaya. Sudah cukup mengejutkan bahwa pemuda dari kota tingkat rendah ini telah mencapai alam Kaisar setengah langkah. Namun sekarang, mereka dapat mendengar dari kata-kata Fenglong bahwa Zhuawan juga merupakan seorang kultifator Kaisar Rilem terhebat. Ini sungguh tidak terbayangkan. Seorang ahli Rilem Kaisar tertinggi dianggap sebagai salah satu ahli terbaik di Kekaisaran Kingsuan. Dibandingkan dengan wilayah Kekaisaran Kingsuan yang luas, jumlah ahli tersebut jauh lebih kecil. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk membina ahli Rilem Kaisar tertinggi sangat besar. Bahkan kota kelas atas pun akan sulit menanggungnya. Hanya negara adidaya seperti kota super yang mampu membina generasi muda ahli alam Kaisar tertinggi. Kota Sembilan Naga dianggap sebagai salah satu kota kelas atas terkuat. Namun, ahli nomor satu dari generasi muda, Fenglong, hanyalah seorang kultifator Kaisar Rilem setengah langkah. Dia baru menerobos ke alam Kaisar tertinggi setelah memasuki menara energi asal. Tapi Zhuawan, yang berasal dari kota tingkat rendah, juga merupakan kultifator Kaisar Rilem terhebat. Hal aneh seperti ini sangat mengejutkan Zhou Li dan yang lainnya. Kapan kota-kota tingkat rendah menjadi begitu kuat? Bagaimana mereka bisa membina seorang jenius yang menakutkan seperti Zhuawan? Apakah kamu masih akan menghentikanku sekarang? Zhuawan bertanya sambil menatap Fenglong dengan tenang. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Mata Fenglong berkedip ketika dia mendengar ini. Kemudian, dia menatap Zhuawan dalam-dalam dan berkata, Saya tidak pernah membayangkan bahwa Saudara Zhuo telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Anda sebenarnya telah mencapai alam Kaisar tertinggi juga. Karena itu masalahnya, tentu saja saya tidak akan menghentikan Saudara Zhuo. Kita akan bertemu lagi di tingkat ketiga. Setelah mengatakan itu, Fenglong langsung memimpin Zhou Li dan tiga lainnya ketangga di ujung aola. Zhuawan tidak berniat mengejar Fenglong. Dia tidak perlu berselisih dengan Fenglong dulu. Lagi pula, target mereka kali ini adalah Raja Neraka. Terlebih lagi, Fenglong, yang telah menembus tahap pertengahan alam Kaisar Ekstrim Siklus pertama, tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan jika kekuatan Zhuawan sebanding dengan ahli puncak alam Kaisar Ekstrim Siklus pertama, masih akan sangat sulit baginya untuk menghadapi Fenglong dalam waktu singkat. Fenglong ini agak licik. Dia tampak ramah dan bersahabat di permukaan, tapi sebenarnya dia kejam dan tegas. Lebih baik aku tidak mengasosiasikan diriku dengannya, atau aku akan benar-benar ditipu sampai mati. Zhuawan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Fenglong dan yang lainnya pergi. Dia menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Dia berencana meninggalkan aola dan menuju ke tingkat kedua. Anak, tidakkah Anda menginginkan harta karun seperti bola yuan energi? Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar saat Zhuawan hendak mengambil langkah maju. Kaki Zhuawan tiba-tiba berhenti. Dia terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia menjadi sangat gembira. Dia berkata, kamu punya cara untuk mengambil bola yuan energi di aula. Bagaimanapun juga, Raja Netherworld menempatkan formasi dan batasan di dalam bola energi yuan. Praktis mustahil untuk menembus batasan dari luar. Zhuawan sangat mendambakan harta karun seperti bola energi yuan. Kita harus tahu bahwa bola energi yuan mengandung energi yuan yang sangat padat dan murni. Energi yuan ini telah disempurnakan secara khusus oleh para ahli kuno. Itu adalah harta karun yang telah disempurnakan oleh para ahli kuno untuk junior mereka guna membantu budidaya mereka. Itu bisa dengan cepat diserap dan diubah menjadi kekuatan sendiri. Dengan harta karun seperti bola energi yuan, seseorang dapat menghemat setidaknya dua tahun waktu budidaya. Dengan kata lain, selama seseorang menyerap seluruh energi yuan di dalam bola energi yuan, peningkatan tingkat budidaya seseorang akan sebanding dengan energi yuan yang akan diserap oleh seorang petani biasa dalam dua tahun budidaya dalam waktu singkat. Selama dia memiliki bola energi yuan ini, begitu Zhuawan menerobos ke alam kaisar tertinggi, dia akan dapat meminjam energi yuan yang melonjak di dalam bola untuk dengan cepat mengubahnya menjadi energi langit dan bumi. Dalam waktu singkat, Zhuawan memiliki harapan untuk menerobos ke alam kaisar tertinggi. Selama kekuatan Zhuawan mencapai alam kaisar tertinggi, bahkan Elefe Yongsheng akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya. Apakah kamu lupa kalau Tuan Naga ini sedang berwujud roh? Energi yuan di permukaan bola energi yuan sama sekali tidak mampu menghentikan masuknya roh. Selama Tuan Naga ini memasuki bola energi yuan, saya akan bisa mendobrak batasan dari dalam. Baru saja, Tuan Naga ini telah menyelidiki situasi di dalam bola energi yuan dan menemukan bahwa pembatasan di dalamnya tidaklah rumit. Selama Tuan Naga ini bergerak, batasan tersebut secara alami akan mudah dilanggar. Xiao Hei keluar dari antara alis Zhuawan dengan hidung terangkat dan ekspresi puas di wajahnya. Zhuawan hanya ingin mencobanya. Namun, demi kepemilikan bola energi yuan, Zhuawan pada akhirnya menekan dorongan ini. Kalau begitu, sebaiknya kamu cepat. Jangan bermalas-malasan. Anda harus tahu bahwa Fenglong dan yang lainnya sudah langsung naik ke tingkat kedua. Dengan kekuatan Fenglong saat ini, menerobos ke tingkat kedua hanya masalah waktu saja. Ketika saatnya tiba dan kita menyingkirkan penguasa dunia bawah, kekuatan kota suci akan direbut oleh Fenglong dan yang lainnya, kata Zhuawan agak cemas. Kenapa kamu panik? Penguasa dunia bawah itu tidak mudah untuk dihadapi. Dengan kekuatan bocah Fenglong itu, keinginan untuk menjatuhkan penguasa dunia bawah hanyalah angan-angan belaka. Mungkin kalau naik lagi nanti, kamu mungkin bisa menjadi nelayan untuk sementara waktu. Baiklah, saya akan memasukkan bola yuan energi untuk melihatnya dan mencoba memecahkannya. Xiao Hei memutar matanya ke arah Zhuawan. Kemudian, cahaya itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan memasuki bola energi yuan. Setelah menghabiskan waktu sekitar setengah dupa, bola energi yuan besar di tengah aula bergetar hebat. Itu sebenarnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya berubah menjadi bola kristal transparan seukuran telapak tangan. Bola kristal ini dipenuhi dengan gas emas yang pekat dan mempesona, tampak sangat indah dan berwarna-warni. Berat, batasan dalam bola energi yuan telah dilanggar. Anda hanya perlu memurnikan sedikit bola energi yuan, maka energi yuan yang terkandung di dalamnya akan bebas Anda serap. Jika Anda berniat berkonsentrasi untuk menyerap energi yuan di dalamnya, Anda akan memerlukan waktu sekitar satu bulan. Xiao Hei tersenyum tipis. Setelah menerima bola energi unsur, Zhuowen dapat segera merasakan gelombang energi unsur yang terkandung di dalam bola energi unsur tersebut. Luasnya seperti lautan yang tak berbatas. Energi unsur di dalam tubuhnya diam-diam memasuki bola energi unsur saat Zhuowen berkonsentrasi untuk menyempurnakan bola energi unsur di tangannya. Pemurnian bola energi yuan tidak menyita banyak waktu Zhuowen. Setelah menyempurnakan bola energi yuan, pikiran Zhuowen bergerak sedikit. Energi yuan yang terkandung dalam bola energi yuan segera mengalir ke meridian Zhuowen. Selain itu, Zhuowen dapat merasakan bahwa energi yuan yang mengalir ke dalam tubuhnya sebenarnya lebih murni dan padat daripada energi yuan di tubuhnya. Zhuowen menyempurnakannya sedikit, dan energi yuan segera memasuki dantiannya dan berubah menjadi kekuatan langit dan bumi berwarna abu-abu. Energi yuan yang murni, ia langsung memasuki dantiannya dan berubah menjadi kekuatan langit dan bumi. Kecepatan transformasi ini jauh melampaui kecepatan kultifasiku yang biasa. Tidak heran jika bola energi yuan adalah harta yang sangat berharga di zaman kuno. Dengan kecepatan transformasi yang begitu efisien, saya bertanya-tanya berapa banyak waktu yang dibutuhkan seorang kultifator untuk berkultifasi. Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Dengan bola energi yuan ini, Zhuowen percaya bahwa begitu dia berhasil menerobos ke alam kaisar tertinggi, dia bisa langsung menggunakan energi yuan di dalam bola tersebut untuk maju ke alam kaisar tertinggi. Anak nakal. Dengan kekuatan tubuh fisik Anda yang telah mencapai teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-7, Anda sebenarnya tidak takut dengan kesengsaraan langit dan bumi. Bahkan jika Anda langsung menerobos ke alam kaisar tertinggi sekarang, peluang suksesnya sangat tinggi. Xiaohei tiba-tiba berkata. Aku tahu. Namun, mari kita berurusan dengan penguasa dunia bawah terlebih dahulu. Setelah berurusan dengan penguasa dunia bawah, saya berencana untuk menerobos. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu terserah padamu, waktu yang berharga untuk seluruh dupa telah berlalu. Saya khawatir Fenglong dan yang lainnya telah menembus ke tingkat ke-3. Sudah tepat bagimu untuk pergi sekarang. Xiaohei terkekeh. Zhuowen mengangkat bahu acuh tak acuh. Dengan satu langkah, dia berubah menjadi kabur dan melewati tangga di ujung aula. Tingkat kedua adalah ruang yang sangat luas. Ruangan ini berkali-kali lebih besar dari aula tingkat pertama. Di dasar ruang ini, ada banyak sekali bagian tubuh manusia yang bersinar dengan kilau logam. Selain manusia, banyak juga bagian tubuh binatang. Bagian tubuh ini tersebar di seluruh tanah. Zhuowen dengan santai mengambil bagian tubuh. Ia menemukan bahwa bagian tubuh ini pada dasarnya terbuat dari logam. Terlihat jelas bahwa bagian tubuh tersebut telah jatuh dari boneka tersebut. Selain itu, ada sejumlah besar bagian tubuh di ruang ini. Jelas sekali bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini belum lama ini. Ujian ruang ini mungkin adalah boneka-boneka ini. Namun, boneka-boneka ini tidak terlalu kuat. Mereka pada dasarnya berada di alam Raja Surgawi. Yang terkuat hanya berada di alam Kaisar tertinggi setengah langkah. Mereka tidak banyak berpose. Penghalang bagi Fenglong dan yang lainnya. Zhuowen bergumam sambil mengambil bagian tubuh itu. Di ujung ruangan, ada gunung logam. Gunung ini sangat curam dan megah, seolah-olah mencapai langsung ke awan. Di permukaan gunung terdapat anak tangga dengan tingkat yang berbeda-beda. Anak tangga ini terbentang sampai ke puncak gunung, di mana ujungnya tidak terlihat. Ujung lain dari gunung logam ini seharusnya menjadi pintu masuk ke tingkat ketiga. Zhuowen segera melihat puncak gunung logam di ujung ruang ini. Melihat langkah yang jelas, mata Zhuowen bersinar terang. Kalau begitu, ayo cepat. Fenglong dan yang lainnya mungkin sudah bertarung melawan penguasa dunia bawah. Suara Xiaohei terdengar. Mengangguk ringan, Zhuowen mengambil langkah maju dan bergegas menuju puncak gunung logam dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tingkat ketiga kastil neter, ada ruangan yang terbuat dari emas di keempat sisinya. Ruangan itu tidak terlalu besar, hanya sekitar seribu meter persegi. Di tengah ruangan, terdapat singgah sana yang seluruhnya terbuat dari baja. 404. Kamu benar-benar berhasil mencapai level ketiga. Kamu cukup kuat. Penguasa dunia bawah menatap ke depan dengan mata merahnya saat dia berbicara dengan agak malas. Ada jalan karpet merah beberapa meter dari singgah sana, dan ada pintu agak lebar di depan jalan setapak. Pada saat ini, ada lima sosok yang berdiri di depan pintu, dan mereka adalah Fenglong dan yang lainnya yang bergegas dari tingkat kedua. Fenglong tiba-tiba maju selangkah dan menatap dingin ke arah penguasa dunia bawah di hadapan tahta. Dia berkata, sungguh penguasa dunia bawah yang arogan. Kamu hampir mati, namun kamu masih ingin mengejek kami. Hampir mati. Menurutku akulah yang seharusnya mengatakan itu padamu. Cahaya merah bersinar di mata penguasa dunia bawah saat dia menyeringai dingin. Bukan hakmu untuk memutuskan apakah aku akan mati atau tidak. Kita lihat saja siapa yang lebih kuat. Fenglong berteriak dengan dingin ketika dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Energi asal tanpa batas melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan tanah hancur dan potongan puing melayang di sekitarnya seolah-olah tidak berbobot. Oh, jadi, Anda telah menerobos. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Namun, lalu bagaimana jika Anda sudah berhasil menerobos? Anda masih belum memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Penguasa dunia bawah masih terbaring malas di singgah sana sambil menguap dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Tidak memenuhi syarat, penguasa dunia bawah, jangan terlalu sombong. Mungkin kamu akan menyesali sikapmu terhadapku setelah aku mengalahkanmu sampai kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Fenglong melintas dan berubah menjadi banyak bayangan di udara. Dia menepuk tas kosmosnya dengan tangan kanannya dan menarik tombak besar darinya. Dia menjabat tangan kanannya dan langsung mendekati penguasa dunia bawah. Gambar tombak yang padat menyelimuti tahta seperti gelombang yang mengerikan. Gemuruh. Penguasa dunia bawah bersandar pada singgah sana dengan ekspresi tenang. Dia tidak memedulikan Fenglong yang langsung menyerangnya. Saat gambar tombak itu hendak mencapainya, sesosok tubuh yang kuat tiba-tiba muncul dari bawah singgah sana, dan sebuah tinju besar langsung menghantam gambar tombak itu. Bang. Kemanapun tinju itu lewat, gelombang udara melingkar menyebar dan menghantam gambar tombak itu. Itu secara langsung melenyapkan gambar tombak itu menjadi ketiadaan. Berdebar. Buk-buk-buk. Fenglong jelas tidak menyangka ada sosok yang tiba-tiba muncul di bawah tahta. Dia tertangkap basah. Dia mengerang dan mundur selusin langkah. Tatapannya muram saat melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Sosok ini adalah seorang pria parubaya dengan rambut pendek berwarna emas. Sosoknya sangat kuat, dan tingginya lebih dari 3 meter. Otot-otot di sekujur tubuhnya melingkar, menyebabkan dia tampak buas seperti ikan loces kecil yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, setiap gerakan yang dia lakukan benar-benar menyebabkan udara bersiul, dan itu sangat menusuk telinga. Ini, penguasa kota suci sebelumnya, Alice. Fenglong berkata dengan terkejut ketika tatapannya tertuju pada wajah pria parubaya berambut emas. Meskipun Aras menghilang secara misterius seribu tahun yang lalu dan Fenglong belum pernah melihat Aras secara langsung, ada banyak patung Aras di kota suci. Oleh karena itu, Fenglong cukup familiar dengan penampilan Aras. Saat ini, setelah melihat wajah pria parubaya berambut pirang ini, dia langsung menemukan bahwa wajah pria tersebut hampir identik dengan patung-patung yang ada di kota suci. Jelas sekali, identitas pria parubaya berambut pirang di depannya sudah jelas. Dia adalah penguasa kota suci, Aras, yang telah menyegel penguasa dunia bawah seribu tahun yang lalu. Namun, yang membingungkan Fenglong adalah Aras menghilang setelah menyegel penguasa dunia bawah seribu tahun yang lalu. Mengapa dia muncul di persidangan sekarang? Terlebih lagi, dia sepertinya sedang membantu penguasa dunia bawah saat ini. Aras memiliki sepasang mata biru tua. Namun, mata ini dipenuhi dengan rasa kusam dan kusam. Seolah-olah dia hanyalah boneka tak bernyawa. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Ini penguasa kota suci, Aras. Dia juga koleksi favoritku. He he, ini satu-satunya pendekar legendaris di Pulau Batu Pasir. Jika kamu bisa mengalahkannya, kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Wajah tampan penguasa dunia bawah dipenuhi dengan senyum mengejek. Koleksimu, Fenglong, Zhou Li, dan tiga orang lainnya di pintu sepertinya memikirkan sesuatu ketika mereka mendengar ini. Ekspresi mereka berubah. Hilangnya Aras seribu tahun yang lalu ada hubungannya denganmu. Juga, apakah kamu membuat Aras sebelumnya menjadi boneka? Fenglong bertanya dengan tatapan serius. Namun, penguasa dunia bawah menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Aras telah lama berada di bawah kendaliku. Apa menurutmu aku perlu menjadikannya boneka? Sejujurnya, semua suku hilang di Pulau Batu Pasir ini hanyalah mainan bagi kami, Ras Dunia Bawah. Apa yang disebut segel hanyalah cara Aras menenangkan masyarakat seribu tahun yang lalu. Jika saya ingin keluar, saya bisa keluar kapan saja. Namun, ada segel yang sangat kuat di luar Pulau Batu Pasir. Jika saya tidak bisa meninggalkan Pulau Batu Pasir, percuma saja keluar. Fenglong dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata yang sangat mengejutkan dari Raja Dunia Bawah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa perkataan Raja Dunia Bawah akan sangat berbeda dari apa yang dikatakan oleh gadis suci Elis. Siapa yang mengatakan kebenaran? Bagaimana dengan kekuatan kota suci? Bukankah Aras pernah mengatakan bahwa dia bisa mengendalikan seluruh Pulau Batu Pasir jika dia memperoleh kekuatan kota suci? Mata Fenglong berkedip saat dia bertanya. Kekuatan kota suci? He he, tidak ada yang seperti itu. Namun, aku tahu kalian pasti datang dari suatu tempat di luar Pulau Batu Pasir. Saya tidak tahu bagaimana Anda melewati segel dan memasuki Pulau Batu Pasir, tetapi saya tahu bahwa Anda ingin menguasai Pulau Batu Pasir. Anda ingin naik di siang hari bolong, bukan. Penguasa Dunia Bawah berkata dengan terkejut. Fenglong menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa penguasa Dunia Bawah dihadapannya jauh lebih pintar dari yang dia bayangkan. Dia jelas merupakan makhluk dari Pulau Batu Pasir, namun dia dapat menebak bahwa mereka berasal dari luar Pulau Batu Pasir. Terlebih lagi, dia sepertinya tahu tentang Pulau Ascension. Alasan Raja ini mengetahui bahwa Pulau Batu Pasir dapat didaki di siang hari bolong adalah karena Raja ini sekarang adalah penguasa sebenarnya dari Pulau Batu Pasir. Semua makhluk hidup di Pulau Batu Pasir berada di bawah kendali Raja ini. Tentu saja, selain makhluk hidup di luar Pulau Batu Pasir sepertimu, hidupmu berada di luar kendali Raja ini. Karena itulah saya memutuskan bahwa Anda adalah makhluk dari luar Pulau Batu Pasir. Mata penguasa dunia bawah bersinar saat dia berbicara. Kamu adalah penguasa sebenarnya Pulau Batu Pasir. Lalu penguasa Kota Suci dan yang disebut kekuatan Kota Suci semuanya palsu. Selain itu, karena kamu adalah penguasa Pulau Batu Pasir, kamu harusnya tahu cara membuat Pulau Batu Pasir naik di siang hari bolong dan menerobos kehampaan, bukan? Feng Long memandang melewati alis dan bertanya dengan heran. Ini sangat sederhana. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membunuhku, mengambil hatiku, dan meletakkan hatiku di altar di puncak kastil Neterward. Lalu, Pulau Batu Pasir akan muncul di siang hari bolong. Oleh karena itu, jika kamu ingin menguasai Pulau Batu Pasir, kamu harus membunuhku, penguasa pulau yang sebenarnya. Namun, melihat betapa lemahnya dirimu, aku khawatir alis pun bukan tandinganmu. Bibir penguasa dunia bawah sedikit melengkung. Wajah tampannya dipenuhi dengan senyum mengejek. Dia sama sekali tidak keberatan mengungkapkan rahasia Pulau Ascension. Ini karena menurutnya, Feng Long dan yang lainnya akan segera mati. Tidak ada salahnya mengatakan kebenaran kepada orang mati. Jadi hatimu adalah inti sebenarnya dari Pulau Batu Pasir. Jika itu masalahnya, pergilah ke neraka. Feng Long menyipitkan matanya. Tangan kanannya, yang memegang tombak, tiba-tiba terulur dan menyapu ke arah penguasa dunia bawah seperti ular yang lincah. Di bawah pengaruh kekuatan langit dan bumi, vitalitas di sekitarnya mendidih dengan hebat, menyebabkan kekuatan tombak menjadi lebih tajam. Ledakan. Namun, tombak Feng Long yang kuat langsung dihadang oleh alis. Tubuh bagian atas alis yang telanjang ditutupi kilau emas. Tombak Feng Long bagaikan gelitikan di tangan alis. Tubuh yang sangat kuat. Aku ingin tahu apakah tubuh alis lebih kuat dari tubuh Zwa Wen. Ekspresi Feng Long sedikit berubah saat dia merasakan kekuatan tubuh alis. Dia tidak bisa tidak memikirkan sosok Zwa Wen. Ledakan. Setelah memblokir tombak Feng Long, alis tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba melontarkan pukulan ke arah kepala Feng Long. Kekuatan dahsyat tersebut membentuk lingkaran gelombang udara di udara, seolah-olah akan mengoyak seluruh ruang. Hah. Feng Long mendengus dingin. Dengan jabat tangan kanannya, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya membentuk lingkaran pertahanan di depannya. Ledakan. Kekuatan yang kuat menyebabkan Feng Long tanpa sadar mundur lebih dari 10 meter. Dia terhuyung-huyung di udara, dan baru kemudian dia berhenti di udara dengan bantuan serangan balik. Alis memang seorang pejuang tingkat legendaris. Kekuatan fisiknya jauh melebihi naga banjir hitam. Bahkan Feng Long tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun melawannya. Orang yang merepotkan. Namun, aku ingin melihat apakah tubuh fisikmu lebih kuat, atau apakah halbert of Raging Wafes milikku lebih kuat. Feng Long tidak lagi menahan diri. Kekuatan alis sangat kuat, cara biasa tidak akan mampu mengalahkannya. Oleh karena itu, Feng Long hanya bisa menggunakan skill emperor armor, halbert of Raging Wafes. Ledakan. Feng Long menghentakkan kakinya ke udara, dan gelombang tak berujung melonjak, meliputi area beberapa lusin sang di sekelilingnya. Banyak ular piton air yang tampak seperti pilar yang menopang langit melingkari Feng Long, mengaum ke arah langit dengan kekuatan yang mengerikan. Tombak gelombang mengamuk, hancurkan. Dengan teriakan pelan, Feng Long menginjak ombak yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menyapu ke arah alis dengan ular piton air yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, ombak yang mengamuk itu seperti seekor naga. Alis tidak berekspresi, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Pada saat ini, tubuh emasnya membengkak, dan seluruh tubuhnya bertambah beberapa kali lebih besar. Dari satu zang hingga tiga zang, dia hampir seperti bukit kecil. Alis, yang tubuhnya membengkak, mengeluarkan raungan seperti binatang. Dia menginjakan kakinya ke tanah, dan tanah itu pecah menjadi bubuk halus. Alis berubah menjadi bayangan di udara. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan. Tidak ada yang mewah tentang itu, tapi pukulan ini benar-benar membentuk ledakan yang sangat menusuk telinga di udara. Jelas sekali, kekuatan pukulan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ular sanca air yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan tombak fangtian di tangan Feng Long, bertabrakan dengan keras dengan alis. Segera setelah itu, ledakan yang menghancurkan bumi bergema di ruang logam. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya membentuk senjata air bertekanan tinggi dan memercik ke segala arah, langsung menembus lubang yang tak terhitung jumlahnya di dinding sekitar ruang logam. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. 405. Sepertinya kekuatanmu telah melebihi ekspektasiku. Namun, Aras tidak semudah itu untuk dihadapi. Penguasa dunia bawah terkejut karena Aras ditindas. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menjentikkan jarinya. Cahaya kemasan keluar dari jari penguasa dunia bawah dan memasuki punggung Aras. Mengaum. Dalam sekejap mata, tubuh Aras bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Tubuhnya, yang awalnya setinggi 10 meter, sekali lagi membesar menjadi 15 meter. Aras meraum ke langit dan melambaikan tangannya yang setebal gunung kecil. Ia langsung mencabik ular piton air yang melingkari tubuhnya, mengubahnya menjadi tirai hujan lebat yang jatuh ke tanah. Berengsek. Kekuatan Aras meningkat lagi. Ekspresi Fenglong sedikit berubah ketika dia melihat semua ular piton air dicabik-cabik oleh Aras. Dia menghentakkan kakinya lagi dan ombak di sekelilingnya membentuk ular piton air dalam jumlah yang lebih besar. Mereka semua bergegas menuju Aras untuk menjebaknya. Pada saat yang sama, Fenglong menginjak ombak dan mengencangkan cengkramannya pada tombak itu. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tombak besar yang memenuhi langit dan menembus titik vital Aras. Ledakan. Saat ini, aura Aras seperti pelangi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju, menghancurkan ular piton air yang padat menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menginjakan kakinya yang besar ke tanah dan menyerbu ke arah Fenglong, sepenuhnya mengabaikan tombak besar yang memenuhi langit. Dentang. Dentang. Tombak yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Aras dan menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka tidak meninggalkan satu bekas pun di tubuhnya. Tubuhnya bahkan lebih tangguh dari sebelumnya. Saat ini, ekspresi Fenglong akhirnya berubah. Kekuatan Aras telah melebihi ekspektasinya. Dia mungkin sebanding dengan seorang kultifator pada tahap lanjutan dari alam raja. Fenglong hanya berada pada tahap peralihan dari alam raja. Bahkan jika dia menggunakan Halbert of the Stormy Wafes, kekuatannya hanya akan sebanding dengan Aras. Namun, Aras memiliki tubuh yang sangat tidak normal sedangkan dia tidak. Dalam aspek ini, dia berada pada posisi yang sangat dirugikan. Ayo kita keluarkan semuanya. Saya tidak percaya saya tidak bisa membunuh Aras. Jejak kekejaman melintas di mata Fenglong. Dia tidak mundur dan menyerang ke depan dengan tombaknya. Di saat yang sama, dia terus menggunakan tombak gelombang badai untuk bertabrakan dengan Aras. Ledakan. Ledakan. Gemuruh yang menusuk telinga bergema di dalam ruangan logam. Gelombang kejut dari pertempuran menyebabkan Zouli dan yang lainnya mundur berulang kali. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Pertarungan antara para penggarap alam kaisar tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikut campur. Begitu mereka melakukannya, mereka akan mendekati kematian. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, alis menyerang tanpa mempedulikan nyawanya. Bahkan ketika tombak Fenglong menghantam tubuhnya, tombak itu tidak mampu menembus tubuh kuat alis. Itu hanya meninggalkan bekas putih di tubuhnya. Dalam sekejap, Fenglong benar-benar dirugikan. Dia hanya bisa tanpa daya menggunakan Halbert of Stormy Wafes untuk terus bertahan melawan serangan alis. Dia hampir tidak bisa bertahan. Tubuh fisik alis ini terlalu tidak normal. Kakak Feng benar-benar tertekan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah cantik Zouli menunjukkan sedikit kecemasan saat dia bertanya dengan panik. Tiga anggota tim lainnya sedikit menundukkan kepala ketika mendengar ini. Mereka tidak mengatakan apapun saat saling memandang. Mereka sangat menyadari kemampuan mereka sendiri. Jika mereka ikut campur sekarang, mereka pasti akan mati. Lagipula, mereka bukanlah ahli kaisar rilem. Ledakan. Di udara, alis tiba-tiba membalikkan tangannya keluar dan langsung menembus ombak tak berujung yang menghalangi jalannya. Lalu, dia tiba-tiba melontarkan pukulan ke arah kepala Fenglong. Teknik gerakan Fenglong sangat gesit. Dia mencondongkan tubuh ke samping dan menghindari pukulan alis. Di saat yang sama, dia menggunakan ombak di sekelilingnya untuk menyembunyikan sosoknya, sehingga alis tidak tahu di mana tubuh aslinya berada. Anak, bukankah kamu penuh percaya diri pada awalnya? Anda bahkan dengan arogan menyatakan bahwa Anda akan membunuh saya. Mengapa kamu menjadi pengecut sekarang? Jika kamu begitu takut dengan hartaku, apa hakmu untuk menantangku? Penguasa dunia bawah berkata dengan tidak sabar dari singgah sananya. Dia benci gaya bertarung Fenglong yang bersembunyi dan menghindar. Fenglong, yang bersembunyi di balik ombak, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya fokus menghindari serangan alis. Kenyataannya, Fenglong sudah merasa getir di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menerobos ke alam kaisar tertinggi, dia pasti akan mampu menghadapi penguasa dunia bawah. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan penguasa dunia bawah akan melebihi ekspektasinya. Hanya alis, yang diutus oleh penguasa dunia bawah, sudah cukup untuk membuatnya lelah. Jika penguasa dunia bawah lebih kuat lagi, bukankah dia bukan tandingannya sama sekali? Kamu bersembunyi seperti tikus, membosankan sekali. Sepertinya aku harus menyeretmu keluar. Penguasa dunia bawah tertawa dingin. Dia tiba-tiba meremas tangan kanannya dan kekuatan tak terlihat langsung memasuki gelombang tak berujung. Segera setelah itu, Fenglong, yang berada di kedalaman ombak, terkejut saat mengetahui bahwa gelombang yang mengalir di sekitarnya sebenarnya menyebar tanpa kendalinya. Pada akhirnya, mereka semua membeku menjadi es. Bagaimana orang ini begitu kuat? Dia benar-benar berhasil menembus Stormy Wafes Halbert milikku dengan mudah. Kejutan di mata Fenglong mencapai puncaknya ketika dia melihat gelombang di sekitarnya telah membeku menjadi es oleh kekuatan tak kasat mata. Ledakan. Es batu yang tak terhitung jumlahnya pecah saat ini. Sosok emas besar turun dari langit dan langsung menyerang Fenglong. Itu adalah alis. Tanpa perlindungan ombak, Fenglong tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Sambil mengertakkan giginya, Fenglong mengangkat tombak itu dan mengayunkannya dengan tangan kanannya. Seperti cambuk, tombak itu melesat ke pinggang aras. Namun, yang membuat Fenglong tidak berdaya adalah tubuh aras yang terlalu keras. Bahkan jika dia menggunakan tombak itu dengan seluruh kekuatannya, dia masih tidak mampu menggoyahkan aras sedikitpun. Dalam sekejap, alis mendekati Fenglong. Tinju emas alis muncul. Udara bergetar dan bersiul. Ledakan. Fenglong mengayunkan tombak di tangan kanannya untuk memblokir tinju kuat alis. Namun, yang membuat Fenglong sedih adalah kekuatan alis terlalu mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir sama sekali. Off. Fenglong memuntahkan seteguk darah dan langsung terlempar. Dia menabrak tanah dengan keras dan meluncur di tanah selama hampir selusin meter sebelum berhenti. Melihat kekalahan telak Fenglong, ekspresi Zhou Li dan yang lainnya berubah. Mereka bergegas ke sisi Fenglong dan memandang Fenglong, yang sedang muntah darah di tanah. Kakak Feng, kamu baik-baik saja. Mata indah Zhou Li dipenuhi kekhawatiran saat dia bertanya dengan cemas. Fenglong menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum pahit, Aku belum mati. Yang tidak kusangka adalah aku bahkan bukan lawan alis. Saya khawatir kota sembilan naga kita harus berhenti di sini dalam pertempuran menara energi asal ini. Zhou Li dan yang lainnya terdiam. Bahkan jenius terkuat di kota sembilan naga, Fenglong, bukanlah lawan alis, apalagi mereka. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat husyuk. Apakah Zhou Wen punya harapan untuk melewati tahap ini? Zhou Li tiba-tiba bertanya. Fenglong menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini sangat sulit. Zhou Wen memang sangat kuat, tapi dia tidak lebih kuat dariku. Dia mungkin hampir sama dengan alis. Namun, di belakang alis ada Raja Dunia Bawah yang lebih kuat. Zhou Wen mungkin bisa mengalahkan alis, tapi mustahil baginya untuk mengalahkan Raja Dunia Bawah. Ini karena saya curiga kekuatan Raja Dunia Bawah sudah sebanding dengan ahli puncak alam kaisar tertinggi. Saya khawatir dia tidak jauh dari ahli puncak alam kaisar tertinggi. Zhou Li dan yang lainnya mendengar ini dan sedikit kekhawatiran muncul di mata mereka. Sekarang, hanya Zhou Wen dari kota Sembilan Naga dan kota Fin Armor yang tersisa di Pulau Batu Pasir. Jika mereka berdua tidak bisa melewati tahap Raja Dunia Bawah, bukankah semua tim di Pulau Batu Pasir akan gagal? Kesulitan Pulau Batu Pasir ini terlalu tinggi. Sebenarnya ada eksistensi yang sebanding dengan ahli puncak rilem kaisar tertinggi. Saya khawatir hanya tim jenius dari kota super yang mampu mengalahkan keberadaan seperti itu. Secara logika, level pertama Menara Origin Ki seharusnya tidak terlalu sulit. Fenglong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Ketika Zhou Li dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga menyadari bahwa ada yang aneh dengan Pulau Batu Pasir ini. Kota Sembilan Naga mereka adalah kota bermutu tinggi yang sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak bisa melewatinya, bukankah itu berarti kota-kota kelas rendah dan kelas atas lainnya tidak punya harapan untuk melewatinya? Alice yang berada di tengah ruangan sepertinya telah menerima perintah Raja Dunia Bawah. Dia tidak terus menyerang dan malah berdiri tanpa ekspresi di samping Raja Dunia Bawah. Jejak rasa hormat muncul di wajahnya. Kekuatanmu terlalu lemah. Jika kamu ingin membunuhku, itu tidak cukup. Namun, saya bukan orang yang haus darah. Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kamu bisa memberitahuku cara keluar dari Pulau Batu Pasir ini, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Bahkan, saya akan memberi anda keuntungan yang tidak bisa anda sembunyikan. Raja Dunia Bawah berkata dengan tatapan aneh di matanya. Ketika Fenglong dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan cibiran di dalam hati mereka. Bahkan mereka tidak tahu cara memasuki Menara Origin Qi. Mereka hanya memasuki Menara Asal Qi dengan mengandalkan token identitas yang dikeluarkan oleh keluarga Markiskin. Apalagi hanya mereka yang bisa menggunakan token identitas. Yang lain tidak bisa menggunakannya sama sekali. Omong-omong, pemahaman mereka tentang Menara Asal Qi tidak jauh lebih baik daripada Raja Dunia Bawah. Karena kamu punya cara untuk memasuki Pulau Batu Pasir, bukankah kamu punya cara untuk keluar? Atau kamu tidak mau memberitahuku? Raja Dunia Bawah menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Sebenarnya, kami juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari Pulau Batu Pasir. Zouli berkata sambil tersenyum pahit. Kamu tidak tahu. Wajah Raja Dunia Bawah menjadi sangat dingin. Sepertinya kamu mengira aku mudah diajak bicara dan ingin menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Karena kamu tidak mau memberitahuku, matilah. Alice, singkirkan semuanya untukku. Setelah dia selesai berbicara, Alice, yang seperti gunung kecil, menganggup dengan hormat. Kemudian, dia mengambil langkah berat dan langsung tiba di depan Fenglong dan yang lainnya. Dia langsung melayangkan pukulan ke kepala Fenglong. Angin yang ditimbulkan oleh pukulan itu seperti badai. Fenglong dan yang lainnya tidak bisa mengelak sama sekali. Ini sudah berakhir. Fenglong tersenyum pahit. Matanya dipenuhi keputus asaan. Pukulan Alice terlalu kuat. Mereka tidak dapat memblokirnya sama sekali. Mereka takut mereka semua akan mati di sini. Ledakan. 406. Gemuruh. Gelombang udara melonjak keluar. Segera setelah itu, Fenglong dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa Alice, yang sekuat gunung kecil, sebenarnya telah didorong mundur selusin langkah sebelum dia dapat menstabilkan dirinya. Gelombang udara menyebar, dan sesosok tubuh ramping berdiri kokoh di hadapan Fenglong dan yang lainnya. Dia memiliki rambut hitam, mata hitam, dan wajah tampan. Pakaiannya berkibar meski tidak ada angin. Zua Wen, Fenglong yang pertama bereaksi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah Zua Wen. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah Zua Wen tidak hanya memblokir pukulan kekuatan penuh alis, dia bahkan memaksa alis mundur selusin langkah. Mungkinkah Zua Wen masih belum mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya? Seberapa dalam orang ini menyembunyikan kekuatannya? Dia tidak lebih kuat dariku di level pertama, tapi sekarang dia mampu memaksa alis mundur dengan satu pukulan. Seberapa kuatkah Zua Wen? Fenglong tersenyum pahit. Setelah menyaksikan pemandangan sebelumnya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak dapat melihat melalui pemuda yang datang dari kota tingkat rendah ini. Oh, jadi itu kamu. Saya pikir Anda tidak akan berani datang ke sini, tetapi Anda akhirnya menunjukkan diri Anda. Kekuatanmu tidak buruk, kamu sebenarnya mampu memaksa alis mundur. Sepertinya kamu adalah orang yang paling berkuasa di sini. He he, semakin kuat kamu, semakin baik. Anda akan menjadi lebih berharga ketika Anda menjadi bagian dari koleksi saya. Cahaya merah menyala di mata penguasa dunia bahwa saat dia menatap tajam ke arah Zua Wen. Seolah-olah dia sedang melihat sebuah karya seni, dan matanya dipenuhi kekaguman. Zua Wen, kamu harus berhati-hati. Alis dan penguasa dunia bawah tidak mudah untuk dihadapi. Kekuatan alis mungkin sebanding dengan seorang kultifator pada tahap akhir siklus pertama alam kaisar, dan penguasa dunia bawah bahkan lebih kuat. Dia sangat dekat dengan seorang kultifator pada siklus kedua alam kaisar. Meskipun kekuatanmu tidak buruk. Feng Long tiba-tiba menghentikan Zua Wen dan buru-buru mengingatkannya. Bagaimanapun, Zua Wen baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Meskipun Feng Long sangat licik, dia bukanlah orang yang picik. Secara alami, dia tahu cara membalas kebaikan. Oleh karena itu, dia tetap ingin membujuk Zua Wen agar tidak bersikap impulsif. Aku tahu semua ini. Sebenarnya aku sudah lama berdiri di balik pintu. Aku juga mendengar dengan jelas percakapan antara kamu dan penguasa dunia bawah. Aku juga sangat jelas tentang kekuatan alis dan penguasa dunia bawah. Zua Wen berhenti dan berkata sambil tersenyum tipis. Feng Long menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar ini. Dia tahu bahwa karena Zua Wen berkata demikian, itu berarti Zua Wen tidak berniat menyerah. Saudara Feng, menurutmu apakah Zua Wen memiliki kemampuan untuk mengalahkan alis? Zou Li tiba-tiba bertanya dengan gugup. Aku tidak bisa melihat menembus Zua Wen, tapi aku yakin kekuatan Zua Wen berada di atas alis. Lagipula, dia baru saja mengalahkan alis secara langsung. Namun, hampir mustahil baginya untuk membunuh penguasa dunia bawah. Zou Li, jika situasinya tidak beres nanti, ayo langsung berteleportasi keluar dari Menara Vitalitas. Kalau tidak, kita hanya akan kehilangan nyawa jika tetap di sini. Feng Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Zou Li mengerutkan hidung halusnya saat mendengar ini. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan sikap pengecut Feng Long, dia juga tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk mengalahkan penguasa dunia bawah saat ini. Mungkin Zua Wen ini punya kesempatan untuk mengalahkan penguasa dunia bawah. Zou Li tiba-tiba berkata, mungkin, Feng Long bergumam dengan ekspresi aneh. Anak, karena kamu sudah berdiri di luar pintu selama ini, kamu pasti sudah melihat betapa kuatnya aku. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk berhenti berjuang dengan sia-sia. Di pulau ini, aku adalah eksistensi tertinggi. Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Jadi, sebaiknya kamu dengan patuh menjadi hartaku. Penguasa dunia bawah berkata dengan senyuman aneh. Sambil menggelengkan kepalanya, Zou Li berkata dengan acuh tak acuh, maaf, saya tidak tertarik menjadi harta karun Anda. Namun, saya cukup tertarik dengan hati Anda. He he, sepertinya kamu benar-benar mendekati kematian. Wajah penguasa dunia bawah berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan berkata, Alice, bunuh orang ini secara langsung. Ledakan. Alice masih menuruti perintah penguasa dunia bawah tanpa ekspresi. Dia menggerakkan kakinya yang berat dan menyerang Zou Wen seperti badak biadap. Tubuhnya yang besar menyebabkan getaran hebat saat dia menginjak tanah, menyebabkan retakan muncul di tanah. Orang yang mendekati kematian bukanlah aku, tapi kamu. Dengan teriakan dingin, Zou Wen menghentakkan kakinya, dan dua pasang sayap guntur besar muncul di punggungnya. Di saat yang sama, warna kulitnya mulai berubah dari warna mengkilap menjadi warna merah menyala. Banyak garis merah menyala muncul di permukaan tubuh Zou Wen seolah pembuluh darah merah keluar dari kulitnya. Gelombang aura berapi api melonjak keluar dari tubuh Zou Wen. Aku ingin tahu seberapa efektif teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-7. Dibandingkan prajurit legendaris ini, Alice, siapa yang lebih kuat? Garis merah menyala yang menutupi permukaan tubuh Zou Wen dibentuk oleh api berdarah. Begitu api berdarah ini menempel pada permukaan tubuh Zou Wen, mereka dapat meningkatkan kekuatan tubuh Zou Wen secara signifikan, sehingga kekuatannya mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Ledakan. Alice langsung mendekati Zou Wen. Dibandingkan dengan Alice yang besar, Zou Wen sekecil semut. Tinju emas besar Alice hampir sebesar Zou Wen. Menghadapi tangan emas yang seperti batu besar, Zou Wen tidak takut sama sekali. Dia berdiri di depan tangan emas tanpa ada niat untuk menghindar. Tangan kanannya mengepal, dan lengan kanannya yang ditutupi garis merah menyala langsung terayun keluar, dengan berani menghantam tinju emas besar itu. Pada saat yang sama, Zou Wen diam-diam mengerahkan api berdarah di tubuhnya. Saat mereka bersentuhan dengan Alice, mereka langsung menyerbu darahnya. Retakan. Suara retakan tulang yang tajam segera terdengar. Segera setelah itu, Feng Long dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa lengan kanan Alice yang besar telah terdistorsi secara tidak teratur. Bahkan pergelangan tangannya tertekup ke belakang. Lengan kanan Alice sebenarnya dilumpuhkan oleh Zou Wen. Feng Long dan yang lainnya memandang lengan kanan Alice yang hampir terkilir karena tidak percaya. Pupil mereka mengecil hingga seukuran jarum. Alice, yang bahkan tidak takut dengan skill armor peringkat Kaisar Halbert of Stormy Wafes, sebenarnya lengan kanannya dilumpuhkan oleh Zou Wen. Dengan lengan kanannya yang lumpuh, Alice masih tanpa ekspresi, seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Lengan kirinya yang siap menyerang langsung menyerang punggung Zou Wen. Ledakan. Ekspresi Zou Wen tidak berubah. Tangan kirinya terulur dan langsung menangkap lengan kiri yang menyerang dari belakang. Lalu, tangan kirinya tiba-tiba berputar 360 derajat dan langsung melumpuhkan lengan kiri Alice. Sepertinya Alice sudah dijadikan boneka olehmu. Kecerdasannya sudah terhapus olehmu. Pantas saja dia bahkan tidak merasakan sakit. Bagus sekali, aku akan membantunya menyingkirkannya. Ekspresi Zou Wen dingin. Tangan kirinya yang memegang lengan kiri Alice tiba-tiba ditarik. Tubuh Alice yang seperti gunung langsung terjatuh. Pada saat yang sama, lengan kanan Zou Wen yang siap menyerang tiba-tiba ditinju. Gelombang api berdarah meledak dan langsung menghantam dahi Alice. Pu Chi Lengan kanan Zou Wen membuat lubang berdarah di antara Alice-Alice. Gumpalan bunga api darah mengalir ke tubuh Alice dari lubang berdarah ini. Mengikuti darah Alice, darah itu mulai menyebar ke seluruh meridian Alice. Api berdarah itu sangat aneh. Begitu terkena darah, mereka akan terus terbakar. Makanannya berasal dari darah. Semakin kuat sang master darah, semakin mengerikan api berdarah yang bisa dihasilkan. Mendesis Mendesis Dalam sekejap, seluruh darah di tubuh Alice disebarkan oleh api berdarah tersebut. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dipenuhi api berdarah. Dalam sekejap, tubuh besar Alice langsung terbakar menjadi abu. Mendesis Melihat Zou Wen menghabisi Alice begitu cepat, Feng Long dan yang lainnya tersentak. Mereka hanya bisa menatap kosong ketumpukan abu yang berkumpul di gunung kecil di bawah kaki Zou Wen. Itu adalah abu Alice yang telah terbakar menjadi abu oleh kobaran api yang berdarah. Saat angin bertiup, mereka beterbangan di udara. Dia menghabisi Alice begitu cepat. Bukankah ini terlalu cepat? Feng Long pulih dari keterkejutannya setelah sekian lama. Sudut matanya terus bergerak-gerak. Dia sudah lama bertengkar dengan Alice dan pada akhirnya kalah. Namun, Zou Wen telah menghabisi Alice dengan beberapa gerakan yang sangat kuat. Hal ini segera membuat Feng Long, yang awalnya agak sombong, merasa malu. Zou Wen ini benar-benar tidak normal. Alice adalah prajurit tingkat legendaris. Bagaimana dia bisa dihabisi dengan mudah? Zou Li dan yang lainnya juga menatap kosong ke abu di tanah. Mereka belum pulih dari kejadian mengejutkan itu. Penguasa dunia bawah menyipitkan mata merahnya saat dia menatap tajam ke arah Zou Wen di depannya. Hati penguasa dunia bawah dipenuhi dengan keheranan melihat bagaimana Alice dihabisi begitu cepat. Ia sangat menyadari betapa kuatnya tubuh fisik Alice. Meskipun tubuh fisik Alice sedikit lebih lemah darinya, Raja Dunia Bawah yang berfokus pada kekuatan fisik, tubuh fisik Alice dianggap sangat kuat di kalangan manusia praktisi seni bela diri kuno. Sangat sedikit praktisi seni bela diri kuno yang memiliki tubuh fisik yang lebih kuat dari Alice. Namun, Zou Wen secara langsung melumpuhkan Alice dalam bentrokan langsung. Yang jelas, tubuh fisik anak ini jauh lebih kuat dari Alice. Khususnya, api berdarah yang keluar dari tubuh Zou Wen membuat penguasa dunia bawah sangat ketakutan. Dia sebenarnya telah membakar Alice menjadi abu. Tubuh fisik yang mengejutkan. Tidak banyak pejuang manusia yang bisa mengalahkan Alice. Namun, Anda bisa berhadapan langsung dengannya dan melumpuhkan Alice. Bahkan saya terkesan dengan kekuatan tubuh fisik Anda. He he, kamu memenuhi syarat untuk menantangku. Penguasa dunia bawah perlahan berdiri dari singgah sananya. Mata merahnya menatap Zou Wen dari atas saat sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang indah. Teruslah bersikap tegar. Apakah kamu akan mati jika tidak melakukannya? Lihat aku memukulmu sampai kamu mencari gigimu di tanah. Mati. Zou Wen tidak tahan dengan sikap merendahkan penguasa dunia bawah. Dia menginjak kakinya dan api berdarah di tubuhnya melonjak, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, suhu di ruang logam melonjak ke tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan logam di dinding ruangan meleleh karena suhu tinggi dan mengalir ke seluruh lantai. 407. Seluruh ruangan logam dipenuhi dengan api merah tak berujung. Api merah itu tampak seperti diwarnai dengan darah. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan sekaligus menakutkan. Gedebuk. 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 Zou Wen perlahan keluar dari api merah yang tak berujung. Tatapannya sangat dingin. Tahta logam di tengah ruangan meleleh menjadi cairan perak di bawah nyala api merah. Ekspresi penguasa dunia bawah sedikit berubah saat dia mundur beberapa langkah. Nyala api yang aneh. Itu benar-benar membuat darahku terasa seperti terbakar. Ekspresi penguasa dunia bawah sangat serius. Dia menatap api merah di sekelilingnya dengan ketakutan. Saat dia menyentuh api merah, darah di tubuhnya telah meninggalkan meridiannya tak terkendali. Ledakan. Zou Wen tidak berekspresi saat itu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dua pasang sayap petir di punggungnya menyelimuti dirinya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kilat biru yang menyelaukan saat dia menyerang penguasa dunia bawah. Anak nakal, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Penguasa dunia bawah berdiri tegak. Dia menjabat tangan kanannya dan energi hitam terkondensasi menjadi pedang panjang hitam di telapak tangannya. Dia kemudian menghentakkan kakinya dan lingkaran udara hitam terbentuk di sekelilingnya. Itu memisahkan api merah yang datang ke arahnya. Pada saat yang sama, petir yang telah diubah oleh Zou Wen tiba di hadapan penguasa dunia bawah. Dia memegang tombak tulang naga iblis bulan dengan erat di tangan kanannya dan menusukkannya ke dada penguasa dunia bawah seperti ular. Penguasa dunia bawah mencibir. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang panjang hitam itu berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi tombak tulang naga setan bulan. Di saat yang sama, dia mengepalkan tangan kirinya dan mengembunkan pedang panjang hitam lainnya. Dia kemudian mengangkat tangan kirinya dan pedang panjang hitam itu menembus udara dan menebas ke arah dada Zou Wen. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Dua pasang sayap petir di punggung Zou Wen terbuka dan tertutup. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menghindari tebasan penguasa dunia bawah. Kilatan petir itu sangat cepat dan muncul di belakang penguasa dunia bawah dalam sekejap. Kemudian berubah menjadi sosok Zou Wen. Gaya keempat dari teknik rahasia setan bulan, gaya meledak darah. Istirahat untukku. Zou Wen, yang berada di atas Raja Hades, berteriak dan segera melakukan gaya meledak darah. Tangan kanannya, yang memegang tombak berwarna merah darah, hancur dengan keras. Bayangan tombak besar muncul di kehampaan. Itu seperti puncak gunung berwarna merah darah yang mengjulang tinggi yang menghantam kepala Raja Hades dengan suara gemuruh. Namun, penguasa dunia bawah jelas tidak bisa dianggap enteng. Dia bahkan tidak melihat ke belakang. Dia menyilangkan pedang hitamnya dan mengangkatnya, menghalangi bayangan tombak besar yang turun dari langit. Kemudian, pedang bersilang penguasa dunia bawah membuka dan menutup, secara langsung menghancurkan bayangan tombak besar berwarna merah darah. Gaya pecah darahnya benar-benar rusak. Raja Neterward ini memang kuat. Mata Zou Wen menyipit ketika dia melihat jurus pecah darah dipecah dengan begitu mudah oleh Raja Nraka. Namun, gerakannya tidak lambat sama sekali. Dia mengayunkan tombak besar berwarna darah ke udara dan mengeksekusi gaya kelima dari Kitab Rahasia Bulan Iblis, Gaya Ledakan Darah Gelombang kidarah menyembur keluar dari lubang di tubuhnya dan membentuk bola berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan 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 Bola berwarna darah itu melesat ke arah penguasa dunia bawah. Ketika mereka hanya berjarak sepuluh kaki dari penguasa dunia bawah, mereka semua meledak. Akibat ledakan tersebut menyebabkan seluruh ruangan logam berguncang terus-menerus. Sepertinya itu tidak cukup. Swat Gail tanpa batas, keluar. Melihat bola berwarna darah yang meledak di bawah, Zwawen tahu bahwa dengan kekuatan penguasa dunia bawah, dia tidak akan mudah terluka. Oleh karena itu, dia mengeluarkan formasi asal kelas 4, Gail pedang tanpa batas, langsung dari tas kian kun miliknya. Eksekusi pengendalian pedang terbang, potong semuanya untukku. Zwawen segera membentuk segel pedang dengan tangannya dan mengarahkan jari pedang kanannya ke bawah. 108 harta karun spiritual berbentuk pedang di Boundless Swat Gail berkumpul dan membentuk pedang panjang besar yang panjangnya puluhan kaki. Permukaan pedang panjang bersinar dengan cahaya yang mengalir. Eksekusi pengendalian pedang terbang adalah yang pertama dari tiga jurus pedang besar yang terkandung dalam Boundless Swat Gail. Meskipun tiga jurus pedang besar dalam badai pedang tanpa batas sangat tidak jelas dan mendalam, Zwawen telah memperoleh badai pedang tanpa batas selama lebih dari setahun. Secara alami, dia telah sepenuhnya memahami gerakan pedang di dalamnya. Di antara mereka, Zwawen pada dasarnya telah sepenuhnya menguasai gerakan pertama, eksekusi pengendalian pedang terbang, dan gerakan kedua, pembunuhan pemecah gelombang bunga jatuh. Namun, dia belum sepenuhnya menguasai gerakan ketiga, sembilan gerakan berturut-turut dari tarian pedang surga berputar. Menurut informasi dalam Boundless Swat Gail, jurus ketiga, sembilan jurus berturut-turut dari tarian pedang langit berputar, adalah jurus yang paling kuat. Jika dieksekusi sepenuhnya, kekuatannya mungkin sebanding dengan kekuatan skill armor royalty-r tingkat menengah. Itu jauh lebih kuat daripada teknik Stormy Wafes Halbert milik Fenglong, yang merupakan skill armor royalty-r tingkat rendah. Ding! Suara pedang yang tajam terdengar. Pedang panjang besar itu berubah menjadi pancaran cahaya yang mengalir dan langsung ditembakkan ke area ledakan di bawah. Segera setelah itu, cahaya dingin yang sangat menyilaukan muncul. Untuk sesaat, selain energi ledakan dahsyat di area ledakan, ada juga banyak cahaya pedang tajam yang berkedip-kedip. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Mata Zuawan tiba-tiba menyipit. Dia menemukan bahwa di area ledakan di bawah, pedang panjang besar yang diubah oleh gail pedang tanpa batas terbang langsung ke arahnya. Kecepatannya hampir mencapai batasnya. Bang! Zuawan mengayunkan tombak berwarna merah darah di tangan kanannya dan langsung membombardir pedang panjang besar itu. Suara benturan logam yang menusuk telinga terdengar. Di bawah pengaruh yang sangat besar, Zuawan terpaksa mundur terus-menerus. Telapak kakinya menginjak kehampaan, dan dia nyaris tidak bisa menahan diri. Kekuatan pikiran di tubuhnya tiba-tiba menyebar. Di bawah kendali kekuatan pikirannya, pedang panjang besar itu segera berubah menjadi 108 harta roh berbentuk pedang di bawah kendali kekuatan pikirannya. Mereka mengelilingi Zuawan dengan sangat tertib. Ledakan. Di saat yang sama, area ledakan di bawah tiba-tiba diselimuti oleh energi hitam. Perlahan-lahan menghilang, menampakkan sosok pemuda bermata merah dan berjas hitam. Anak laki-laki, apakah hanya itu yang kamu punya? Jika hanya itu yang kamu punya, kamu bisa mati saja sekarang. Pada saat ini, penguasa dunia bawah sama sekali tidak terluka. Dia dengan ringan menginjak kekosongan dan mengarahkan pandangannya pada Zuawan. Bila hitam di tangannya menebas kehampaan, dan cahaya pedang hitam besar berbentuk bulan sabit menembus kehampaan dan menyapu ke arah Zuawan. Tentu saja tidak. Zuawan mengayunkan tombak di tangan kanannya ke depannya dan menghancurkan cahaya pedang besar itu. Kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya, dan nyala api merah aneh muncul lagi di telapak tangannya. Kemudian, di bawah tatapan bingung penguasa dunia bawah, dia menyeka api merah di permukaan tombak berwarna merah darah. Seketika, tombak tulang belakang naga bulan iblis dikelilingi oleh api merah dan berubah menjadi tombak api merah yang aneh. Api merah memiliki ciri khas membakar darah. Selama makhluk hidup memiliki darah di tubuhnya, sekuat apapun tubuhmu, selama api merah menyentuhmu, darahmu pasti akan terbakar oleh api merah. Penguasa dunia bawah, api merahku adalah yang terbaik dalam menahan monster berkulit tebal sepertimu. Dengan senyuman dingin, Zuawan tiba-tiba mengambil langkah maju. Tombak api merah di tangan kanannya seperti naga yang berenang saat ia menyapu ke arah penguasa dunia bawah. Melihat api merah pada tombak tulang belakang naga bulan iblis, ekspresi penguasa dunia bawah berubah menjadi serius. Api merah tua yang aneh di tubuh Zuawan memang memiliki efek menekan padanya. Namun, penindasan semacam ini tidak berdampak banyak pada penguasa dunia bawah. Meskipun penindasannya tidak besar, kekuatan Zuawan serupa dengannya. Dengan api merah, Zuawan pasti mampu menekan penguasa dunia bawah. Masih terlalu dini bagimu untuk berpuas diri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa api merah dapat melakukan apa saja padaku? Lelucon yang luar biasa. Penguasa dunia bawah tidak mau kalah. Dengan dua bilah hitam di tangannya, dia berubah menjadi serangkaian bayangan di udara dan langsung menyapu ke arah Zuawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Suara benturan logam terus-menerus meledak di dalam ruangan. Keduanya sangat cepat, hampir membentuk bayangan di dalam ruangan. Mustahil untuk mengetahui siapa Zuawan atau penguasa dunia bawah. Dari suara tekanan yang saling bertabrakan, orang dapat mengetahui bahwa pertempuran yang sangat intens sedang terjadi di dalam ruangan. Di luar pintu, Feng Long dan yang lainnya melihat ke dalam ruangan dari jauh. Saat mereka melihat pertarungan sengit di ruangan itu, mereka terkejut. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan penguasa dunia bawah. Sungguh penguasa dunia bawah yang sangat kuat. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan penguasa dunia bawah, aku khawatir dia sudah berada di level puncak Huang Jing. Dan Zuawan sebenarnya mampu melawan penguasa dunia bawah hingga terhenti. Orang ini sungguh menakutkan. Feng Long berkata dengan sedih sambil menatap pertempuran di ruangan itu. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Zuawan benar-benar meninggalkannya dalam debu. Bahkan dengan karakter arogannya, dia harus mengakui bahwa terlepas dari bakat atau kekuatannya, dia memang jauh lebih rendah dari yang pertama. Dua jam, empat jam, sepuluh jam, setengah hari, satu hari, suatu hari dan satu malam. Keduanya telah bertarung selama satu hari satu malam. Mereka telah bertukar tidak kurang dari beberapa ribu pukulan, namun masih belum ada tanda-tanda kemenangan atau kekalahan. Namun, setelah pertarungan yang begitu lama, keduanya telah menghabiskan banyak kekuatan mereka. Dada mereka naik turun, dan tubuh mereka dipenuhi luka. Namun, karena penekanan api darah, luka penguasa dunia bawah lebih serius daripada luka Zuawan. Saat ini, dia tidak lagi anggun seperti sebelumnya. Jubah rapinya menjadi compang kemping, dan ada banyak luka mengerikan di tubuhnya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa bertarung denganku sejauh ini. Kekuatanmu jauh melebihi ekspektasiku. Namun, ini adalah akhirnya. Penguasa dunia bawah sangat tegas saat ini. Dia benar-benar sedikit terkejut dengan kekuatan Zuawan. Dia tidak pernah mengira Zuawan akan mampu bertarung dengannya sejauh ini. Namun, dia juga tahu bahwa dengan penekanan api darah, kemungkinan dia kalah pada akhirnya terlalu besar. Akibatnya, dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat untuk mendapatkan peluang kemenangan. Kamu adalah orang kedua dalam seribu tahun terakhir yang memaksaku untuk mengungkapkan wujud asliku. Orang pertama adalah penguasa kota suci, Aras, yang pernah mencoba menyegelku. Namun, seperti yang kamu lihat, Aras menjadi hartaku pada akhirnya. Sekarang, nasibmu akan sama dengan Aras. Kamu akan mati di sini dan menjadi hartaku. Penguasa dunia bawah mencibir. Energi hitam yang pekat segera mengelilinginya, berubah menjadi telur hitam selebar beberapa meter dalam sekejap. Apalagi telurnya terus berdetak seperti jantung. Setiap kali dikocok, telur hitam itu justru bertambah besar. Wajah Zuawan akhirnya berubah ketika dia mendengar kata-kata penguasa dunia bawah. Dia tidak pernah mengira bahwa penguasa dunia bawah benar-benar memiliki wujud asli. Dia bahkan belum bertarung dengan kekuatan terkuat penguasa dunia bawah. Aku tidak bisa membiarkan penguasa dunia bawah menetas dengan sukses. Penguasa dunia bawah yang belum mengungkapkan wujud aslinya sudah cukup melelahkan bagiku. Jika dia mengungkapkan wujud aslinya, bahkan aku pun tidak akan menjadi lawannya. 408. Gemuruh Tombak merah tua itu menghantam telur hitam raksasa itu dan memantul. Zuawan terpaksa mundur lebih dari 10 langkah karena kemunduran besar. Tombak merah tua itu menusuk ke tanah, dan dia nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya. Telur yang sangat keras. Pantas saja penguasa dunia bawah begitu santai bersembunyi di dalam telur hitam raksasa ini. Sepertinya dia tidak takut aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Zuawan menatap telur hitam yang semakin besar sambil menggosok tangannya yang mati rasa. Berdebar. Berdebar. Suara detak jantung bergema di seluruh ruangan. Telur hitam itu telah membengkak dari ukuran beberapa puluh kaki menjadi beberapa puluh kaki. Apalagi dari kelihatannya telur hitam itu akan terus bertambah. Bahkan mungkin mencapai ukuran yang mengerikan, beberapa ribu kaki. Saat telur hitam semakin besar, aura yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Itu sudah melampaui kekuatan praktisi puncak tahap kaisar tertinggi, dan mungkin sebanding dengan praktisi tahap kaisar tertinggi setengah langkah. Anak, tidak perlu menahan diri. Jika penguasa dunia bawah sudah matang sepenuhnya, kekuatannya mungkin akan mencapai tahap awal tahap kaisar tertinggi. Pada saat itu, meskipun kamu memiliki banyak kartu truf, kamu tidak akan bisa menandingi penguasa dunia bawah. Suara Xiaohei terdengar di benaknya. Dia terdengar cukup serius. Zua Wen sedikit mengangguk. Dia tahu situasinya kritis. Dia menamparkan taskiankun miliknya dan segera mengeluarkan kuali berkaki tiga seukuran telapak tangan. Itu adalah harta karun jiwa tingkat bumi, kuali pembakaran surga roda sembilan. Arrai pembakaran surga roda sembilan, padatkan. Dia menamparkan kuali pembakaran surga roda sembilan dengan tangan kanannya, dan kuali kecil di telapak tangannya segera bertambah besar. Ukurannya mencapai beberapa puluh kaki, dan bukaan di dasar kuali memuntahkan tiga jenis kebakaran bumi yang kuat. Itu adalah api guntur sembilan surga, api teratai tiga ribu giyok, dan api bintang. Api bumi yang berwarna biru, hijau, dan putih menyatu dalam pembukaan kuali pembakaran surga roda sembilan, berubah menjadi badai api tiga warna yang sangat dahsyat yang membumbung ke langit. Dalam sekejap mata, seluruh ruangan emas itu runtuh sedikit demi sedikit di bawah amukan badai api. Gelombang-gelombang panas menyembur keluar, hampir menguapkan udara menjadi ketiadaan. Kelompok Fenglong, yang awalnya berdiri di luar pintu utama dan mengamati situasi, dengan cepat mundur ketika gelombang panas datang menerkam. Hanya ketika mereka mundur ke tanah terbuka yang jaraknya puluhan meter barulah kelompok Fenglong menatap kosong ke arah badai api tiga warna yang seperti pilar yang menopang langit. Mereka tidak dapat berbicara dalam waktu lama. Mereka tidak menyangka Zhuawan memiliki kartu truf yang begitu kuat, terutama kuali langit terbakar sembilan roda yang telah dikeluarkan Zhuawan. Meskipun mereka tidak mengenalinya, mereka dapat mengetahui dari aura kuali langit terbakar sembilan roda bahwa itu pastinya adalah harta karun jiwa duniawi. Selain itu, itu adalah harta karun jiwa duniawi dengan kekuatan luar biasa. Zhuawan ini benar-benar menakutkan. Awalnya saya mengira orang ini hanya memiliki tubuh fisik yang aneh. Aku tidak menyangka dia memiliki harta karun jiwa duniawi, harta karun tertinggi yang bahkan kota sembilan naga kita tidak miliki. Fenglong menggelengkan kepalanya. Jejak kengganan di hatinya akhirnya menghilang. Entah itu kekuatan aneh yang ditunjukkan Zhuawan atau harta karun jiwa duniawi yang baru saja dia keluarkan, Fenglong jauh lebih rendah daripada yang pertama. Tidak peduli betapa engganya dia, dia harus mengakui bahwa Zhuawan ini benar-benar mengerikan. Saudara Feng, aku tahu itu. Zhuawan ini mungkin benar-benar mampu mengalahkan penguasa dunia bawah. Tatapan Zhou Li tertuju pada Zhuawan saat dia tiba-tiba mengatakan ini. Penguasa dunia bawah tidak semudah itu untuk dihadapi. Jika tebakanku benar, setelah penguasa dunia bawah berhasil turun ke tubuh aslinya, kekuatannya mungkin akan mencapai tahap awal tahap kaisar tertinggi roda kedua. Bahkan jika Zhuawan memiliki harta karun jiwa duniawi, perbedaan alam mereka terlalu besar. Kecil kemungkinannya dia akan menjadi tandingan penguasa dunia bawah. Fenglong menggelengkan kepalanya dan masih keberatan. Ledakan. Badai api tiga warna melesat lewat dan bertabrakan dengan kejam dengan telur hitam yang masih mengembang. Seketika, udara di sekitarnya dalam radius beberapa ratus kaki mengalir secara terbalik. Gelombang kejut berputar ke segala arah saat suara ledakan terdengar. Bang. Yang mengejutkan Zhuawan adalah di bawah pengaruh badai api tiga warna, perluasan telur hitam justru menyusut. Seolah-olah telur hitam itu sangat takut dengan badai api. Ini sebenarnya efektif. Kalau begitu pecahkan saja untukku. Melihat bahwa badai api mempunyai efek menekan pada telur hitam, Zhuawan buru-buru mengaktifkan tiga api duniawi di dalam kuali insinerasi sembilan roda. Segera, badai api tiga warna menjadi lebih kuat dan bergejolak, samar-samar menunjukkan tanda-tanda menekan telur hitam. Bocah sialan. Anda sebenarnya mempunyai api duniawi pada diri Anda, dan lebih dari satu jenisnya. Namun, raja ini tidak akan menekannya begitu saja. Jangan pernah berpikir untuk menghentikan turunnya tubuh asli raja ini. Raungan rendah dan berbisa terdengar dari telur hitam itu. Segera setelah suara gemuruh meredah, permukaan telur hitam segera memancarkan cahaya hitam pekat yang sangat pekat. Setelah itu, Zhuawan terkejut saat mengetahui bahwa badai api tiga warna sebenarnya dapat ditekan oleh energi hitam ini. Kecepatan ekspansi telur hitam sebenarnya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, itu telah meluas hingga lebih dari 800 kaki. Apalagi kecepatan ekspansi ini masih meningkat. Jelas sekali, penguasa dunia bawah telah menggunakan teknik rahasia untuk mempercepat perluasan telur hitam. Melihat pemandangan ini, mata Zhuawan langsung tertutup lapisan kegelapan. Dia pastinya tidak bisa membiarkan tubuh asli penguasa dunia bawah muncul. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menandingi penguasa dunia bawah. Sudah waktunya untuk menguji api darah, api khusus yang kekuatannya melampaui tiga jenis api duniawi setelah memasuki kuali insinerasi roda sembilan. Seberapa kuatkah api itu? Mudah-mudahan, itu bisa sepenuhnya menekan penguasa dunia bawah. Zhuawan mengatupkan giginya, dan gumpalan api darah yang aneh segera keluar dari tubuhnya. Di bawah kendali Zhuawan, api darah yang tak ada habisnya perlahan memasuki kuali insinerasi roda sembilan. Setelah melewati formasi insinerasi sembilan roda di dalam kuali, api darah sepenuhnya menyatu dengan tiga jenis api duniawi lainnya, sehingga sangat meningkatkan kekuatan formasi insinerasi sembilan roda. Dalam sekejap, badai api tiga warna itu secara bertahap diwarnai dengan warna merah darah yang tajam. Dalam sekejap, kekuatan badai api segera melonjak, langsung menekan energi hitam yang menyelimuti permukaan telur hitam tersebut. Ah, 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 bocah berengsek, raja ini pasti akan membunuhmu. Membunuhmu. Di bawah tekanan badai api, kecepatan ekspansi telur hitam itu benar-benar terhenti. Ukurannya berhenti pada ketinggian 800 kaki dan berhenti berkembang sama sekali. Pada saat ini, suara bingung dan jengkel penguasa dunia bawah terdengar. Nada suaranya sangat menakutkan saat dia mengertakkan gigi. Retakan. Telur hitam itu pecah pada saat ini, dan gelombang energi hitam pekat mengalir ke segala arah, langsung memusnahkan badai api di depannya. Kemudian, sosok berukuran 800 kaki perlahan muncul dari telur hitam. Tubuh asli penguasa dunia bawah tidak berbeda dengan makhluk jahat. Satu-satunya perbedaan adalah tubuh asli penguasa dunia bawah jauh lebih besar, dan ada tanduk tajam berwarna hitam pekat yang tumbuh di dahinya. Pada saat ini, ekspresi penguasa dunia bawah sangat suram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa proses turunnya tubuh aslinya akan dirusak oleh Zwawen. Tubuh aslinya awalnya berukuran beberapa ratus kaki, dan kekuatannya sebanding dengan praktisi seni bela diri kuno alam kaisar tertinggi roda dua tahap awal. Namun, karena terhalangnya badai api Zwawen, dia hanya bisa keluar dari telurnya sebelum waktunya. Tubuhnya hanya berukuran 800 kaki, dan kekuatannya hanya sekitar tingkat alam kaisar tertinggi roda dua setengah langkah. Kerugiannya bisa dibilang berat. Zwawen memandang penguasa dunia bawah yang kebingungan dan jengkel dengan sedikit terkejut. Dia tidak mengira yang terakhir akan bisa keluar dari telurnya sebelum waktunya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Anak nakal, kamu merusak upacara penurunan tubuh asli raja ini. Raja ini pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Pergi ke neraka. Dada penguasa dunia bawah dipenuhi amarah. Setelah memecahkan telurnya, dia terbang langsung menuju Zwawen. Cakarnya yang besar dan tajam merobek kehampaan, menghancurkan ruang saat dia menyerang kepala Zwawen. Dia harus membunuh bocah menjijikan di depannya ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Meskipun dia keluar dari telurnya sebelum waktunya, dia masih memiliki kekuatan alam kaisar tertinggi roda dua setengah langkah. Penguasa dunia bawah tanah ini memang sedikit tidak normal. Ekspresi Zwawen langsung menjadi serius. Perbedaan antara alam kaisar tertinggi puncak dan alam kaisar tertinggi roda dua setengah langkah hanya setengah langkah. Namun, perbedaan kekuatan keduanya masih cukup besar. Pada saat ini, Zwawen hanya sebanding dengan praktisi seni bela diri kuno di alam kaisar tertinggi. Dia takut dia tidak akan mampu mengalahkan penguasa dunia bawah saat ini. Anak nakal, coba gabungkan Blood Flames dan Extreme Frost untuk membentuk Fire and Ice Lotus. Raja naga ini dapat merasakan api darah di tubuhmu sungguh luar biasa. Saya khawatir teratai api dan es yang terbentuk dari kombinasi tersebut akan berada di luar imajinasi kita. Saat ini, suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Mendengar ini, mata Zwawen langsung berbinar. Api darah telah bermutasi dan terbentuk ketika dia menerobos ke tingkat ketujuh teknik tempering tubuh batu giyok. Kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan tiga jenis api bumi lainnya di tubuhnya. Adapun Extreme Frost, itu bahkan lebih kuat daripada Frost Keep ringkat bumi lainnya. Teratai api dan es yang terbentuk dari kombinasi dua energi es dan api yang sangat kuat mungkin akan jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Zwawen juga tahu bahwa dia hanya bisa mencoba teratai api dan es sekarang. Kalau tidak, selain dari gerakan ini, dia benar-benar tidak dapat memikirkan benda kuat lainnya yang dapat melawan penguasa dunia bawah, yang kekuatannya telah mencapai alam kaisar tertinggi roda dua setengah langkah. Suara mendesing. Dalam sekejap, Zwawen memanggil Extreme Frost dan Blood Flames. Kemudian, dia dengan terampil menggabungkan Blood Flames dan Extreme Frost di tangannya secara perlahan. Dengan suara robekan, teratai putih dengan sentuhan keindahan yang pedi perlahan mekar dari tangan Zwawen. Aura panas yang tak tertahankan menyebar ke seluruh ruangan. Begitu teratai berwarna darah muncul, ruang di sekitarnya benar-benar membentuk ruang hampa. Pada saat ini, penguasa dunia bawah telah turun ke atas kepala Zwawen. Sepasang cakar raksasa yang sangat tajam sudah terayun ke bawah. Hanya perlu beberapa saat untuk merobek Zwawen menjadi beberapa bagian. Mungkin teratai api dan es ini benar-benar bisa melawan penguasa dunia bawah. Saat dia bergumam pelan, mata Zwawen dipenuhi kegilaan. Dia melemparkan tangan kanannya ke atas, dan blood lotus yang aneh tiba-tiba mekar ke langit. Teratai darah. Nak, kamu tidak mungkin mengira teratai kecil ini bisa menghentikanku, kan? Haha, sungguh menggelikan. Mati saja untukku. Wajah penguasa dunia bawah dipenuhi dengan senyum mengejek. Cakar raksasanya menghantam blood lotus tanpa peduli. Dia ingin menyingkirkan teratai yang merepotkan ini. Ledakan. 409. Ledakan. Energi destruktif menyebar dari kehampaan. Riak muncul di kehampaan. Kemanapun riak itu lewat, seluruh ruangan logam itu menjadi debu. Sebuah kawah besar terbentuk di tempat itu. Itu sangat dalam dan menakutkan. Dalam kehampaan, bunga teratai besar berwarna darah yang tingginya beberapa ratus kaki perlahan mekar. Kemanapun bunga teratai berwarna darah lewat, tidak ada perbedaan. Semuanya hancur menjadi debu oleh kekuatan dahsyat dari bunga teratai berwarna darah. Ketika Fenglong dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka sudah mundur ke tempat yang aman. Mereka menatap bunga teratai besar berwarna darah di kehampaan. Kejutan di wajah mereka telah mencapai puncaknya. Otototot wajah mereka menegang karena menganga dalam waktu lama. Apakah ini teknik armor? Bagaimana bisa begitu kuat? Saya khawatir bahkan Raja Neterward, yang setengah langkah menuju alam Kaisar Roda II terhebat, tidak akan mampu menahan energi sekuat itu. Fenglong tanpa sadar menelan ludahnya sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan mulut kering. Sepertinya kita telah meremehkan Zua Wen. Aku tidak pernah mengira dia akan memiliki teknik seperti itu. Pantas saja dia berani menantang penguasa dunia bawah sendirian. Zou Li, yang berada di samping Fenglong, membuka sedikit bibir cerinya dan bergumam pelan. Bunga teratai besar berwarna darah mekar di kehampaan seperti epifilum yang mekar di malam hari. Segera setelah itu, perlahan-lahan layu. Kelopak bunga berwarna darah layu di kehampaan, memancarkan warna yang tajam namun indah. Saat bunga teratai berwarna darah menghilang, sesosok tubuh yang diselimuti api berwarna merah darah perlahan berjalan dari kehampaan. Dia sampai di puncak kawah besar di bawah bunga teratai berwarna darah. Matanya yang tajam diam-diam menatap ke arah penguasa dunia bawah yang tidak bergerak di dalam kawah yang dalam. Pada saat ini, penguasa dunia bawah berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Di bawah kekuatan bunga teratai berwarna darah, sisik di tubuhnya terbalik, memperlihatkan luka yang mengerikan. Mata penguasa dunia bawah yang semula cerah kini menjadi sangat redup. Uhuk-uhuk, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda masih memiliki kartu truf seperti itu. Aku benar-benar tidak bisa menerima kekalahanku. Jika tubuh asli raja ini telah turun, bagaimana aku bisa kalah? Bagaimana saya bisa kalah? Dasar bajingan kecil, dasar orang tercelah. Raja Neter terbatuk-batuk, dan matanya yang seukuran lentera menatap tajam ke arah Zwawen yang berada di atas kawah. Ada kengganan dan kebencian di kedalaman matanya. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa dia benar-benar akan kalah, dan dia akan kalah dengan cara yang begitu menyedihkan. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa menerimanya? Kerugian adalah kerugian. Apakah Anda pikir Anda bisa memenangkannya kembali hanya dengan mengucapkan beberapa kata kengganan? Zwawen tanpa ekspresi. Dia menepuk tas kiankun miliknya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan tombak tulang naga bulan iblis. Dengan goyangan lembut tangan kanannya, tombak itu meluncur kecelah di antara sisik penguasa dunia bawah seperti ular yang lincah dan langsung menuju kemeridiannya. Weng! Tombak tulang belakang naga setan bulan seperti binatang lapar. Dengan raungan yang panjang, ia mulai menyerap esensi darah penguasa dunia bawah. Bajingan, apa yang sedang kamu lakukan? Dia benar-benar menyerap esensi darahku. Hentikan, hentikan, apakah kamu mengerti? Merasakan hilangnya esensi darahnya, mata penguasa dunia bawah dipenuhi amarah. Dia menatap tajam ke arah Zuawan, yang melayang di udara. Jika pandangan bisa membunuh, Zuawan pasti sudah terbunuh ribuan kali sekarang. Zuawan tidak memperhatikan penguasa dunia bawah yang mengaum. Sebaliknya, dia duduk bersila di udara, memejamkan mata, dan mulai memulihkan vitalitasnya secara diam-diam. Kekuatan teratai berwarna darah berada di luar imajinasinya. Itu sebenarnya mampu melukai penguasa dunia bawah. Namun, jumlah blood essence yang dibutuhkan juga sangat mengerikan. Bahkan Zuawan merasa lelah saat ini. Zuawan telah lama merencanakan untuk membiarkan tombak tulang belakang naga iblis bulan menyerap esensi darah penguasa dunia bawah. Bagaimanapun juga, keturunan naga sejati dari makhluk jahat biasa dari suku Neterward dapat meningkatkan tombak tulang belakang naga iblis bulan pada level yang kecil. Sebagai penguasa suku Neterward, garis keturunan naga sejati dalam penguasa suku Neterward mungkin akan lebih murni lagi. Setelah tombak tulang belakang naga iblis bulan menyerap semua esensi darah penguasa dunia bawah, itu bahkan mungkin menjadi harta karun spiritual tingkat bumi. Pada saat itu, tombak tulang belakang naga iblis bulan akan mengalami transformasi sejati. Melihat Zuawan begitu keras kepala, penguasa dunia bawah hampir menjadi marah. Sayangnya, lukanya terlalu parah. Dia berada di ambang kematian, dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku seperti ini. He he, anda menginginkan sari darah raja ini. Bocah cilik, teruslah bermimpi. Bahkan jika raja ini mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Penguasa dunia bawah mengertakkan gigi dan menatap Zuawan. Segera setelah itu, dia dengan cepat melantunkan mantra yang tidak jelas. Kemudian, aura di tubuh penguasa dunia bawah layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di saat yang sama, tubuh besar penguasa dunia bawah mulai membesar. Seolah dia merasakan kelainan penguasa dunia bawah, Zuawan mengerutkan kening dan membuka matanya. Saat dia melihat tubuh penguasa dunia bawah yang membesar, ekspresinya berubah drastis. Dia menginjak kakinya dan mencoba menghentikan penguasa dunia bawah agar tidak menghancurkan dirinya sendiri. Anak, sudah terlambat. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menghujat garis keturunanku. He he, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan esensi darah naga sejatiku. Raja Neter menatap Zuawan yang ekspresinya telah berubah drastis di langit, dan dia langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, seluruh tubuhnya membengkak hingga batasnya sebelum meledak. Potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke sekeliling karena kekuatan ledakan. Untuk sesaat, hujan darah lebat turun dari langit. Zuawan, yang berada di udara, langsung terlempar ke belakang akibat dampak ledakan dahsyat ini. Kakinya menginjak hampaan, dan dia menstabilkan tubuhnya di udara yang jaraknya puluhan meter. Apakah dia menghancurkan dirinya sendiri? Melayang di udara, Zuawan melihat hujan darah kental di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Karakter penguasa dunia bawah benar-benar pantang menyerah. Dia lebih memilih menghancurkan dirinya sendiri daripada membiarkan Zuawan menyerap esensi darah naga sejati miliknya. Penguasa dunia bawah adalah penguasa suku dunia bawah. Dia memiliki martabat dan kemuliaannya sendiri. Meskipun kamu telah mengalahkan penguasa dunia bawah, menggunakan tombak tulang belakang naga bulan iblis untuk menyerap esensi darahnya adalah sebuah penghinaan. Untuk dia, jika itu kamu, aku khawatir kamu akan menjadi lebih ekstrim daripada penguasa dunia bawah. Suara Xiao Hei terdengar saat ini. Namun, ada nada penyesalan dalam suaranya. Apakah tindakanku tadi, salah? Menatap hujan darah yang tak berujung di langit, pikiran Zuawan tiba-tiba muncul dengan wajah kebencian, kesedihan, kemarahan, permohonan, ketakutan, dan sebagainya yang tak terhitung jumlahnya. Pemilik wajah-wajah ini adalah musuh yang telah dibunuh Zuawan selama bertahun-tahun. Mungkin ada kebaikan dan kejahatan di antara orang-orang ini. Mereka memiliki kekasih dan anggota keluarga, ketidakberdayaan dan perhatian. Namun, mereka semua mempunyai satu kesamaan. Mereka semua menghalangi jalan Zuawan dan bahkan mencoba membunuhnya. Tentu saja, pada akhirnya, mereka semua malah dibunuh oleh Zuawan. Zuawan menyadari bahwa dia tanpa sadar memandang kehidupan manusia sebagai sesuatu yang tidak berharga. Dia menjadi mati rasa terhadap kehidupan manusia. Saat ini, mata Zuawan menjadi bingung. Dia berdiri diam di udara saat dia mandi di hujan darah. Iblis Batiniah, anak ini. Mungkinkah dia telah jatuh ke dalam Iblis Batiniahnya saat ini? Xiaohei sepertinya menyadari ada yang tidak beres dengan Zuawan. Dia hanya bisa mengerutkan keningnya. Berengsek. Nak, cepat bangun. Jangan tenggelam dalam Iblis Batiniah Anda. Jika tidak, Anda benar-benar akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Namun, teriakan Xiaohei tidak berguna bagi Zuawan. Pada saat ini, mata Zuawan dipenuhi segunung mayat dan hujan darah. Langit dipenuhi darah, dan wajah banyak orang yang telah dia bunuh melintas di matanya. Aku, apakah aku salah? Tiba-tiba, Zuawan meraung ke langit. Gelombang emosi yang telah lama menumpuk di hatinya tiba-tiba meledak pada saat ini. Ekspresi seperti menangis dan tertawa muncul di wajah Zuawan. Di bawah hujan darah yang tak ada habisnya, sosok lemah Zuawan tampak begitu kesepian dan lemah saat ini. Seolah-olah derai darah bisa menenggelamkan sosoknya sepenuhnya. Anda salah. Anda sepenuhnya salah. Sejak Anda membunuh orang pertama, Anda salah total. Jalanmu salah, hidupmu salah, dan bahkan kelahiranmu pun salah. Kenapa kamu masih hidup? Anda jelas menjalani kehidupan yang melelahkan, jadi mengapa Anda memaksakan diri untuk tetap hidup? Apakah ada gunanya bersekongkol melawan orang lain sepanjang hari? Apakah ada artinya berlarian tanpa kenal lelah dan membuat musuh di setiap langkah? Tidakkah menurut Anda hidup di dunia seperti itu tidak melelahkan? Jika kamu mati, itu akan mudah. Hanya ketika Anda mati Anda bisa menjadi riang dan riang. Anda tidak perlu memikirkan apapun, mengkhawatirkan apapun, dan mengkhawatirkan apapun. Bukankah ini alasan mengapa kamu selalu ingin menjadi lebih kuat? Tapi selama Anda masih hidup, Anda tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan yang tanpa beban dan tanpa beban. Mati, akan mudah jika kamu mati. Wajah-wajah mengerikan muncul di langit di tengah hujan darah yang tak ada habisnya. Mereka semua membuju, mengutuk, dan menggoda Zuawan. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah dibunuh Zuawan sebelumnya. Ledakan. Aura aneh keluar dari tubuh Zuawan. Segera setelah itu, penghalang berwarna merah darah muncul dengan Zuawan sebagai pusatnya. Di area ini, hujan darah tampak semakin kental, dan tanah diwarnai dengan warna merah darah yang kuat. Berderak. Berderak. Suara renyah tulang yang bertabrakan bergema dengan jelas di area ini. Kerangka berwarna merah darah perlahan muncul dari tanah berwarna merah darah di area ini. Ada manusia dan binatang di antara kerangka ini. Api berwarna merah darah menyala di mata cekung mereka. Berengsek. Setelah Zuawan jatuh ke dalam iblis batiniahnya, dia sebenarnya mulai menjalani kesengsaraan langit dan bumi. Orang ini sedang mendekati kematian. Mungkinkah roh jahat ini ada hubungannya dengan penguasa dunia bawah? Cahaya hitam muncul dari sela-sela alis Zuawan, menampakkan penampakan seekor anjing, Xiaohei. Itu adalah Xiaohei. Saat ini, tatapan Xiaohei sangat serius. Jumlah kerangka berwarna merah darah di sekitar mereka bertambah, tetapi mata Zuawan masih linglung. Jelas sekali bahwa dia masih terjebak oleh iblis dalam dirinya. Dia tahu bahwa jika itu tidak muncul, Zuawan akan mendekati kematian dalam menghadapi kesengsaraan langit dan bumi dalam kondisinya saat ini. Zuawan, nak, kapan kamu menjadi begitu lemah? Anda sebenarnya dipengaruhi oleh iblis batiniah belaka. Cepat bangun! 410. Penguasa dunia bawah, benar-benar telah dikalahkan. Fenglong bergumam pada dirinya sendiri dengan mulut kering sambil menatap tubuh penguasa dunia bawah yang tak bergerak di lubang raksasa di kejauhan. Zouli dan tiga orang lainnya, yang mengikuti di samping Fenglong, menatap lekat-lekat keruntuhan di kejauhan yang telah berubah menjadi puing-puing. Mereka mau tidak mau menelan ludahnya beberapa kali. Hati mereka sangat terkejut. Meskipun upacara penurunan tubuh asli penguasa dunia bawah telah diganggu oleh Zuawan, menyebabkan dia menetas sebelum waktunya, kekuatannya masih berada pada level kaisar tertinggi roda kedua setengah langkah. Bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka tidak akan cocok untuk keberadaan seperti itu. Namun, Zuawan telah sepenuhnya melumpuhkan penguasa dunia bawah sendirian. Saudara Feng, sepertinya kota sembilan naga kita tidak lagi memiliki peluang dalam pertempuran memperebutkan menara vitalitas ini. Siapa yang mengira bahwa kota tingkat rendah akan memiliki orang aneh yang mengerikan seperti Zuawan? Tidak disayangkan kami kalah. Zouli menghela nafas. Wajah Feng Long dipenuhi kekecewaan saat mendengar ini. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk bersaing dengan Zuawan untuk mendapatkan hati penguasa dunia bawah. Dia hanya akan terbunuh seketika jika dia pergi. Eh, penguasa dunia bawah itu agak aneh. Oh tidak, dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Feng Long tiba-tiba melihat tubuh penguasa dunia bawah terus mengembang di lubang raksasa di kejauhan. Setelah meluas hingga batasnya, ia langsung meledak, menyebabkan hujan darah bertebaran di udara. Feng Long dan yang lainnya berada cukup jauh sehingga mereka tidak terpengaruh oleh penghancuran diri penguasa dunia bawah. Namun, Zuawan, yang paling dekat dengan ledakan, terlempar karena kekuatan ledakan. Pada saat yang sama, setelah ledakan, Feng Long menyipitkan matanya dan segera menyadari hati hitam pekat berukuran beberapa kaki di dasar lubang raksasa. Yang aneh adalah jantung ini masih berdetak terus-menerus, dan sepertinya penuh vitalitas. Hati penguasa dunia bawah Hati Feng Long menegang ketika dia melihat hati raksasa di dasar lubang raksasa di kejauhan. Pandangannya tertuju pada jantung yang masih berdetak, dan sedikit keserakahan dan harapan muncul di wajahnya. Ini adalah jantung dari Raja Neterward. Itu adalah kunci untuk mengendalikan seluruh pulau batu pasir. Selama mereka bisa mendapatkan hati itu dan membawanya ke altar di puncak kastil Neterward, mereka akan bisa mengendalikan pulau batu pasir dan naik ke lantai dua menara vitalitas. Ini adalah hal terpenting yang akan menentukan apakah kota sembilan naga bisa naik ke tingkat berikutnya atau tidak. Berdiri di samping Feng Long, Zouli dan yang lainnya mengikuti garis pandang Feng Long. Ketika mereka melihat hati raksasa itu, ekspresi mereka berubah. Kakak Feng, jangan pikirkan itu. Raja Neterward dibunuh oleh Zouan, jadi hatinya seharusnya menjadi milik Zouan. Terlebih lagi, dengan kekuatan Zouan yang menakutkan, bahkan jika kami berlima bergabung untuk merebutnya, peluang kami untuk merebutnya akan kurang dari 10%. Meskipun Zouli merindukan hati penguasa Hades, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa pada dasarnya mustahil baginya untuk merebut hati dari Zouan. Tanpa diduga, Feng Long menggelengkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Zouan yang berdiri di tengah hujan darah di kejauhan. Dia berkata, jika ada waktu lain, kita memang tidak mempunyai kesempatan untuk merebut hati penguasa Hades dari Zouan. Namun, mungkinkah kalian semua tidak menyadari bahwa kondisi Zouan sedang tidak baik saat ini? Secara logika, dengan penglihatan Zouan, setelah Raja Neterward meledakkan dirinya sendiri, dia seharusnya bisa dengan cepat menemukan jantung di bawah. Namun, Zouan tidak menyadarinya. Sebaliknya, emosinya menjadi tidak stabil. Aku khawatir Raja Neterward menahan diri sebelum dia meledakkan dirinya sendiri. Saat Feng Long berbicara di sini, jejak cahaya terang melintas di matanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Raja Neterward terhadap Zouan yang menyebabkan Zouan linglung, dia tahu bahwa kesempatannya untuk merebut hati Raja Neterward telah tiba. Mungkinkah Zouan melakukannya dengan sengaja agar kita dapat melihatnya? Zouli bertanya. Dengan kekuatan Zouan, dia sama sekali tidak perlu bertindak demi kita. Lagi pula, selama dia mau, dia bahkan bisa membunuh kita berlima. Mengapa dia harus peduli pada kita? Feng Long menjadi semakin yakin, dan tatapannya menjadi semakin tajam saat dia menatap hati Raja Neterward. Dia tahu bahwa selama dia mendapatkan hati itu, maka Kota Naga ke-9 tidak akan tersingkir dan akan memiliki kualifikasi untuk memasuki menara asal tingkat kedua. Ledakan Tepat pada saat ini, aura yang kuat dan aneh tiba-tiba melonjak secara eksplosif dari tubuh Zouan di kejauhan. Setelah itu, Feng Long dan yang lainnya menyadari dengan takjub bahwa penghalang berwarna merah darah benar-benar muncul di area seluas lebih dari 100 meter di sekitar Zouan. Energi langit dan bumi yang familiar langsung memenuhi area tersebut. Ini, aura kesengsaraan di langit dan bumi. Apakah Zouan sudah mulai mengatasi kesengsaraan di langit dan bumi? Mungkinkah orang ini bukan seorang kultifator alam kaisar tertinggi, melainkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah? Feng Long baru saja mengalami kesengsaraan di langit dan bumi belum lama ini, jadi dia secara alami mengingat aura kesengsaraan di langit dan bumi. Ketika Zouan mulai mengalami kesengsaraan di langit dan bumi, dia tahu sekilas bahwa itu adalah aura unik dari kesengsaraan di langit dan bumi. Namun, apa yang benar-benar mengejutkan Feng Long bukanlah karena Zouan sedang mengalami kesengsaraan di langit dan bumi, tetapi bahwa Zouan sebenarnya adalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah. Dia ingat dengan jelas bahwa Zouan telah menggunakan energi langit dan bumi di lantai pertama kastil neter. Mungkinkah para penggarap alam kaisar tertinggi setengah langkah juga dapat mengendalikan energi langit dan bumi? Orang aneh macam apa orang ini? Dia jelas hanya seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, tapi dia mampu mengendalikan energi langit dan bumi yang hanya bisa dikendalikan oleh para kultifator rilem kaisar tertinggi. Selain itu, dia hanya seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah, namun dia mampu mengalahkan Raja Neterward yang sebanding dengan kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah. Jika orang ini berhasil mengatasi kesengsaraan, bukankah kekuatannya akan sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah? Emosi Feng Long menjadi sangat rumit ketika dia memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, dia mulai ragu apakah dia harus merebut hati Raja Neraka dari Zhuawan atau tidak. Kakak Feng, Zhuawan ini terlalu mengerikan. Saya khawatir tidak ada gunanya menyinggung seorang jenius yang mengerikan demi hati Raja Neterward. Mengapa kita tidak mundur? Hati Zhou Li sangat jernih saat ini. Bakat luar biasa Zhuawan di depannya jelas merupakan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya. Selama orang seperti itu tidak mati di tengah jalan, dia pasti akan menjadi salah satu kultifator terkuat di Kekaisaran King Suan di masa depan. Selain itu, bakat yang ditunjukkan Zhuawan tidak kalah dengan beberapa jenius di peringkat Kaisar Biru Langit. Jika Zhuawan diberi waktu beberapa tahun lagi, dia bahkan mungkin bisa masuk ke peringkat Kaisar Biru Langit. Pada saat itu, dia akan menjadi seorang jenius mengerikan yang sangat mempesona di seluruh Kekaisaran King Suan. Terkadang, menyinggung orang jenius seperti itu tidak ada gunanya. Feng Long menatap lekat-lekat pada sosok kurus di kejauhan yang berada di tengah kesengsaraan langit dan bumi. Dari sudut matanya, dia terus-menerus memperhatikan hati raksasa di lubang yang dalam di kejauhan. Dia, Feng Long, adalah ketua tim dari tim Kota Sembilan Naga dan juga jenius paling mempesona di kota. Dia benar-benar tidak ingin mengecewakan Kota Sembilan Naga dan ayahnya yang penuh harapan. Sekarang dia akhirnya tiba di Kastil Neterwer tingkat ketiga dan kunci untuk mengendalikan seluruh pulau batu pasir diam-diam muncul di hadapannya. Dia benar-benar tidak mau melepaskannya begitu saja. Zuli, Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Aku harus mendapatkan hati Raja Neraka. Aku, Feng Long, tidak mau berhenti di Menara Vitalitas Tingkat Pertama. Adapun Zuawan itu, meskipun bakatnya sangat besar, dia hanya lahir di kota tingkat rendah dan tidak memiliki latar belakang sama sekali. Kota Sembilan Naga kita sama sekali tidak takut padanya. Terlebih lagi, begitu kita mendapatkan hati Raja Neraka, kita akan segera mengendalikan pulau batu pasir untuk menerobos langit dan membubung ke langit. Pada saat itu, Zuawan pasti akan langsung diteleportasi keluar dari Menara Vitalitas. Bahkan jika dia memegang adendam dalam hatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Adapun di luar Menara Vitalitas, dengan kekuatan kota Sembilan Naga kita, Zuawan tidak akan berani bertindak gegabuh. Jadi, pada titik ini, mata Feng Long dipenuhi dengan gairah yang membara. Dengan menghentakkan kakinya, dia bergegas menuju lubang yang dalam di kejauhan. Jadi, kita tidak perlu takut sama sekali dengan balas dendam Zuawan. Lagi pula, di dunia ini, kekuatan seseorang terlalu kecil. Jika Zuawan ini pintar, dia pasti tidak akan menyinggung kota Sembilan Naga kita juga. Banyak. Melihat Feng Long tidak mendengarkan nasihatnya dan bertekad untuk mendapatkan hati Raja Neraka, Zouli merasa sedikit tak berdaya di dalam hatinya. Namun, dia tidak menentangnya. Kekuatan dan bakat Zuawan membuatnya agak waspada, tetapi bagaimanapun juga, Zuawan hanya berasal dari kota tingkat rendah. Mungkin mereka bukan tandingan Zuawan di Menara Vitalitas, tetapi begitu berada di luar Menara Vitalitas, pengaruh kota Sembilan Naga mereka sudah cukup untuk menekan Zuawan hingga dia tidak berani membalas dendam. Oleh karena itu, selama mereka berhasil mendapatkan hati Raja Neraka, Zuawan ini tidak akan menjadi ancaman lagi. Hujan darah yang tiada henti turun dari tanah berwarna merah darah yang tak terbatas. Sesosok tubuh kurus menatap ke langit dengan mata kabur. Dalam penglihatan berwarna merah darah itu, Zuawan melihat wajah kebencian yang tak terhitung jumlahnya, raungan yang tak ada habisnya, dan kutukan yang tak ada habisnya. Itu adalah wajah semua orang yang dia bunuh. Dengan mata kabur, Zuawan tiba-tiba melihat ke wajah-wajah yang familiar namun asing ini dan bergumam, Kalian semua juga berpikir aku salah. Ya, Anda salah. Sejak tangan Anda berlumuran darah, Anda telah menempuh jalan yang salah. Sekarang, hanya kematian yang bisa menghapus dosa-dosa di tubuhmu. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mati saja. Hanya dengan begitu Anda dapat menebus tindakan Anda di masa lalu. Petik 2 Petik 2 Hujan darah disertai wajah merah darah terus-menerus bergoyang di depan mata Zuawan, dan Zuawan menjadi semakin bingung. Apakah kalian semua yang mati di tanganku berhak mengatakan bahwa aku salah? Tiba-tiba, Zuawan menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan meraung dengan suara rendah. Raungan ini sepertinya sudah lama tertahan. Ledakan. Zuawan menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan tiba-tiba membenturkannya ke tanah. Aliran darah sedih mengalir dari ujung rambutnya. Rasa sakit yang hebat langsung membuat pikiran Zuawan menjadi lebih jernih saat ini. Salah. Mungkin yang salah bukan aku, tapi dunia ini. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati dan yang lemah dimakan oleh yang kuat, jika Anda tidak melawan dan berjuang, Anda hanya akan terkikis perlahan oleh orang lain. Di dunia ini, Anda bisa terus menjadi lebih kuat dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang mampu menembus segalanya, atau terus-menerus terjatuh dan menjadi orang lemah di dasar yang perlahan-lahan akan dimusnahkan. Saat dia berbicara, Zuawan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan maju selangkah. Aura kuat keluar dari tubuhnya, dan saat ini, matanya seterang bintang di langit malam. dan saat ini, matanya seterang bintang di langit malam. dan saat ini, matanya seterang bintang di langit malam.